Gemuruh. Permukaan laut meledak, dan ribuan kaki laut tersapu. Kekuatan mengerikan itu bahkan mengangkat air laut setinggi beberapa ratus kaki. Apakah ini, kekuatan guru surgawi tingkat 6? Semua orang yang hadir melihat kelubang mengerikan di laut yang kedalamannya ribuan kaki, terutama para guru surgawi tingkat 6. Biarpun mereka pandai menggunakan air, mustahil bagi mereka untuk membuat ledakan sebesar itu di laut. Dalam ledakan yang begitu mengerikan, meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan mampu menahannya, apalagi tahanan surgawi yang menjadi pusat ledakan. Lampu merah menyilaukan yang menakutkan dan ledakannya meledak pada saat yang bersamaan. Dewa Iblis segera mundur setelah ledakan, tapi dia masih terkena dampak ledakan. Namun, dia sudah menggunakan earth shield yang tebal untuk memblokir di depannya. Ditambah lagi, jaraknya cukup jauh, jadi dia hanya terpesona oleh ledakan tersebut. Bang! Dewa Iblis menghantam penghalang di belakangnya. Dadanya terasa berat, dan mata merahnya di balik topeng menjadi semakin merah. Dampak ledakannya menghantam penghalang, dan kekuatan keduanya menghancurkan keseimbangan yang dia jaga di alam Dewa Iblis. Namun, dia tidak bisa kehilangan kendali sekarang, dan dia tidak bisa mengakhirinya. Bang! Dewa Iblis menginjak penghalang dan bergegas menuju laut dengan kecepatan penuh. Saat ini, dampaknya sudah hilang, dan air laut setinggi ribuan kaki belum sepenuhnya kembali. Sosok Dewa Iblis bergegas menuju laut dan dengan cepat memasuki celah besar di bawah laut. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Tidak ada seorang pun yang terlihat, dan tahanan surgawi mungkin telah menghilang dalam ledakan besar. Tahanan surgawi sudah mati, jadi apa yang diinginkan para Dewa Iblis? Semua orang melihat ke arah Dewa Iblis dan melihat Dewa Iblis bergegas ke pusat ledakan. Para Dewa Iblis menyebarkan akal sehatnya dan dengan cepat menemukan apa yang dia cari. Dia berbalik dan bergegas ke sana. Dengan baik, Lu'an mengambil batu merah. Itu tidak lain adalah batu merah bulan gunung berdarah. Dia tidak bisa kehilangan batu merah bulan gunung berdarah, atau tahanan surgawi berikutnya akan lahir. Sekarang semoku dalam masalah, dia tidak bisa membiarkan Yuan datang ke Liga Megami lagi. Lu'an menahan perasaan ilahi yang kejam dan dengan cepat melemparkan batu merah bulan gunung berdarah ke dalam cincinnya. Pada saat ini, sepasang mata merahnya menjadi semakin jahat. Lampu merahnya dalam, seolah-olah sedang menyelidiki jurang tak berujung. Lu'an merasakan persepsinya ditarik semakin jauh, seolah kesadarannya dilucuti dari tubuhnya. Dalam sekejap, Lu'an merasa dia akan mati atau menjadi maniak pembunuh. Bang! Pada saat dia akan kehilangan dirinya sendiri, di bawah tatapan banyak orang, para dewa iblis mengangkat tangan kanannya dan menamparkan kepalanya sendiri dengan keras. Dalam sekejap, aliran darah muncrat dari mulutnya, dan dia langsung pingsan. Air laut dicelah sepanjang seribu meter melonjak kembali dengan ganas, seolah lautan menutup mulutnya dan menelan Lu'an ke dalam perutnya. Saat ia hendak dikuburkan di laut dalam, dua sosok melesat keluar dari tribun penonton. Liu Yi, Su Yunyan. Keduanya sangat cepat saat mereka bergegas menuju laut yang kembali. Liu Yi menyerang dengan telapak tangannya di udara. Dalam sekejap, cahaya zamrut bersinar terang, menutupi seluruh air yang akan kembali. Dia menggunakan kekuatannya untuk menahan segalanya, sehingga air tidak mungkin kembali. Suara mendesing. Tubuh Su Yunyan dipenuhi petir, jadi dia jauh lebih cepat daripada Liu Yi. Dia segera tiba di samping Lu'an dan menangkap tubuhnya yang jatuh. Su Yunyan mendongak dan kebetulan bertemu mata dengan Liu Yi yang sedang bergegas turun. Air esensi orang suci Liu Yi dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh Lu'an. Kekuatan penyembuhan yang kuat dengan cepat menyembuhkan luka Lu'an. Ke Pulau Half Moon, kata Liu Yi segera. Su Yunyan mengangguk. Keduanya dengan cepat terbang ke langit bersama Lu'an. Liu Yi bahkan tidak menyapa siapapun. Dia langsung memasuki tribun penonton ke-10 dan dengan cepat keluar melalui lingkaran teleportasi. Air laut kembali melonjak sehingga menimbulkan gelombang besar lagi. Permukaan laut terus bergulung, seolah semua orang masih tenggelam dalam pikiran tentang pertempuran tadi. Setelah sekian lama, seluruh dunia masih sunyi. Berbeda dengan sorakan sebelumnya, kali ini, ekspresi semua orang menjadi berat, dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pertarungan antara Dewa Iblis dan tahanan surgawi membuat semua guru surgawi level 6 merasa malu dengan inferioritas mereka. Jika kekuatan yang ditunjukkan Dewa Iblis sebelumnya hanya membuat mereka kagum dan bersemangat, kali ini cukup membuat mereka merenung. Mereka semua adalah guru surgawi level 6. Berapa lama mereka bisa bertahan melawan Demon Gods? Satu gerakan? Atau dua? Ouyang Yi juga kaget. Namun, dia lebih khawatir tentang kepergian Liu Yi bersama Dewa Iblis. Dia ingin mengejar mereka, tapi pada akhirnya dia menahan diri. Jika dia pergi lagi, dia tidak akan bisa menjawab Liga Megami. Ouyang Yi menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke Wu Hao, dan berkata, Tuan Aliansi Wu, inilah waktunya mengumumkan pemenang pertempuran ini. Tubuh Wu Hao sedikit gemetar. Dia juga menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, Setelah ini, Wu Hao mengangkat tangannya, dan pembawa acara segera mengumumkan, Dewa Iblis memenangkan pertempuran ini. Ada beberapa tepuk tangan, tapi tidak ada sorak-sorai atau raungan. Dalam keadaan seperti itu, Wu Hao berdiri dan berkata kepada Ouyang Yi dengan nada merendahkan, Tuan Muda Ouyang, Anda telah memenangkan taruhan. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Saya akan mengirim seseorang untuk segera menandatangani kontrak dengan Anda. Ouyang Yi sangat gembira saat mendengar ini. Dia segera berdiri dan menangkupkan tangannya, berkata, Terima kasih, Aliansi Master Wu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku kalah taruhan. Wu Hao melambaikan tangannya. Dia memandang ke arah Ouyang Yi dengan ekspresi serius dan berkata, Juga, saya melihat bahwa Nona Liu sepertinya sudah lama mengenal Dewa Iblis ini. Jika memungkinkan, bisakah Nona Liu membawa Dewa Iblis untuk menemui saya? Saya punya sesuatu untuk dilakukan. Mengatakan, Ouyang Yi tercengang saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, Oke, saya pasti akan menyampaikan pesannya. Wu Hao mengangguk. Dia tidak lagi tertarik untuk menonton dan berbalik untuk pergi. Para pemimpin Aliansi Tujuh Keluarga juga pergi. Mereka juga tidak menyangka hal ini akan terjadi, Sehingga mereka menggelengkan kepala. Dibandingkan dengan kekalahannya di Liga Megami, Ouyang Yi langsung bersorak setelah mereka pergi. Tidak peduli apapun, Dewa Iblis telah banyak membantunya kali ini. Jika memungkinkan, dia ingin mengenal Dewa Iblis ini. Tentu saja, dia lebih mengkhawatirkan Liu Yi. Namun, dia tidak tahu di mana Liu Yi saat ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di halaman tepi laut di Pulau Half Moon. Setelah Liu Yi dan Su Yunyan muncul, Mereka segera menempatkan Lu An di tempat tidur. Lu An benar-benar kehilangan kesadaran. Kenyataannya, meskipun tubuhnya terluka parah, Sebagian besar disembuhkan dengan teknik kembali ke surga Dan air asal suci Liu Yi. Cedera sebenarnya adalah kesadaran Lu An. Kesadaran adalah yang paling misterius. Jika kesadarannya terluka, Liu Yi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Melihat kondisi Lu An, Jika Liu Yi tahu segalanya akan menjadi seperti ini, Dia lebih memilih bunuh diri daripada Membiarkan Lu An mengambil risiko. Tiba-tiba, Su Yunyan menoleh untuk melihat Liu Yi. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, Siapa kamu? Nada suara Su Yunyan sangat tidak bersahabat Seolah-olah dia akan menyerang pada detik berikutnya. Mendengar nada bicara Su Yunyan, Liu Yi mengerutkan kening. Dia hanya menatap Su Yunyan dengan dingin dan berkata, Jangan memprovokasi saya. Saya tidak punya waktu untuk Anda. Jika bukan karena kamu, Apakah Lu An akan menjadi seperti ini? Su Yunyan menjadi semakin marah ketika mendengar itu dan berteriak. Lu An, Liu Yi semakin mengerjit saat mendengar itu. Dia berdiri dan menatap Su Yunyan. Kamu tahu identitasnya? Tentu saja saya tahu. Su Yunyan mengertakkan gigi dan berkata, Sepertinya kamu juga tahu identitasnya. Jika kamu berani mengungkapkan apapun, Aku pasti akan membunuhmu. Mata Liu Yi dingin ketika dia mendengar itu, Tapi dia tidak mengungkapkan aura apapun di depan Lu An yang terluka parah. Dia mengabaikan Su Yunyan dan terus merawat Lu An. Lu An pernah memberi tahu mereka tentang alam dewa iblis dan efek samping dari dewa iblis. Meskipun Liu Yi tidak tahu apa wabah Lu An setelah memasuki alam dewa iblis, Dia bisa menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan alam dewa iblis. Melihat penampilan Lu An yang tidak responsif, Liu Yi merasa cemas. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa mengobatinya. Pikirannya berpacu saat dia mencoba memikirkan cara untuk membantu Lu An. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar saat memikirkan seseorang. Kamu tetap di sini dan jaga dia. Liu Yi segera berkata, aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Liu Yi segera membuka susunan teleportasi di rumah dan pergi dengan cepat. Melihat dia pergi, ekspresi Su Yunyan serius, Tapi dia juga menebak bahwa dia harus punya cara untuk memperlakukan Lu An. Benar saja, dia tidak perlu menunggu lama. Setelah beberapa saat, susunan teleportasi di dalam rumah terbuka kembali. Namun, bukan hanya Liu Yi yang kembali, tapi juga Yao. Kemampuan Sengoku untuk berkomunikasi dengan kehidupan tidak ada bandingannya di dunia. Yao secara pribadi mengatakan bahwa kemampuan penyembuhan keluarga tidak ada yang bisa menandingi Sengoku, termasuk klan Hachiko. Saat Yao muncul dan melihat Lu An terbaring di tempat tidur, matanya menjadi merah. Dia segera berlari ke sisi Lu An dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, cahaya putih menyerbu tubuh Lu An. Tidak peduli apa, dia harus menarik Lu An kembali dari jurang maut. Tanda pagar-tanda pagar setiap orang harus siap secara mental untuk plot berikut. Protagonis novel saya sebenarnya tidak akan memiliki kehidupan yang mulus, baik itu kultivasi atau hubungan. 1102. Sebuah jurang maut. Mata Lu An yang tertutup rapat akhirnya terbuka perlahan. Apa yang masuk ke matanya adalah cahaya merah tak berujung, sama seperti warna pupilnya. Merah. Anehnya merah. Pupil merah Lu An sepertinya menyatu dengan cahaya merah di ruang tak berujung. Atau mungkin, pancaran cahaya merah dimulai dari pupil merah. Di mana ini? Lu An memandangi ruang tak berujung di sekitarnya. Selain cahaya merah, tidak ada yang lain. Dan dia mengambang dalam cahaya merah. Kecepatannya sangat lambat, membuatnya merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan ini sepertinya kesepian. Itu benar, kesepian. Tidak ada apapun di sini, hanya dirinya sendiri. Perasaan ini seolah-olah dia akan menghabiskan seluruh hidupnya di sini. Lebih penting lagi, Lu An melihat segala sesuatu di sekitarnya dan merasakan kesepian yang tak ada habisnya. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Tidak ada kepanikan, tidak ada keraguan, tidak ada pemikiran, dan tidak ada pikiran untuk melarikan diri. Sepertinya dia sudah beradaptasi dengan kesepian ini. Atau mungkin, dia awalnya berasal dari sini. Di dalam rumah, Liu Yi dan Su Yunyan dengan cemas memandang Lu An dari samping. Ekspresi Yao serius saat dia dengan cepat menyembuhkan lautan kesadaran Lu An. Benar sekali, Yao saat ini bukan lagi Yao yang pertama kali ditemui Lu An saat itu. Sebagai orang paling berbakat di Sengoku, garis keturunannya sangat murni. Dia bahkan mampu mempelajari aspek tersulit dalam penyembuhan kehidupan di Sengoku. Cahaya putih di tangannya berangsur-angsur berubah menjadi cahaya pelangi. Cahaya pelangi ini menjadi semakin menyelaukan saat melonjak menuju kepala Lu An. Su Yunyan juga pernah menjadi anggota sebuah sekte. Tentu saja, dia tahu tentang keberadaan Sengoku. Namun, dia hanya mengetahuinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dari Sengoku. Ini juga pertama kalinya dia melihat seseorang dari Sengoku menyembuhkan seseorang. Kekuatan hidup yang menakutkan terpancar dari cahaya itu. Dia juga memiliki atribut air, jadi dia juga bisa merasakan kekuatan penyembuhan. Namun, dari pancaran sinar pelangi ini, dia merasa itu bukan lagi kekuatan penyembuhan yang sederhana. Sebaliknya, itu adalah masa hidup manusia yang paling primitif dan paling didambakan. Liu Yi dan Su Yunyan memperhatikan dengan cemas. Mereka tidak berani berbicara atau mengganggunya. Mata Yao sangat serius. Dia memang mampu menangani perasaan ketuhanan orang lain, tetapi ketika dia merawat Lu An, dia menghadapi situasi yang belum pernah diatemui sebelumnya. Faktanya, itu sama dengan serangan spiritual. Serangan spiritual dibagi menjadi ilusi dan serangan indera ketuhanan. Sebagian besar ilusi digunakan untuk membingungkan musuh dengan mengubah ke enam indera. Dengan kata lain, ke enam indera telah dirusak sebelum memasuki lautan kesadaran. Sebaliknya, serangan indera ilahi benar-benar mencapai lautan kesadaran. Dan perlakuannya sama, yang harus dilakukan Yao adalah langsung memasuki lautan kesadaran Lu An dan melakukan pengobatan. Tapi masalahnya adalah lautan kesadaran Lu An tidak bisa dibuka sama sekali. Tidak peduli seberapa keras Yao berusaha, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat memasuki lautan kesadaran Lu An sedikitpun. Lautan kesadaran Lu An seperti benteng yang tak tertembus, dan kekuatannya seperti prajurit biasa. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menerobos. Namun, meski dia tidak bisa memasuki kota, dia bisa melihat lampu merah yang dipancarkan dari kota. Terlebih lagi, lampu merah ini pada awalnya hanya berupa jejak, namun perlahan menjadi semakin besar, semakin besar. Itu seperti kabut tebal, membuat Yao merasa bingung. Lampu merah ini memiliki aura yang sangat berlawanan dengan energi suci senoku. Jika energi ilahi adalah kehidupan tertinggi, maka lampu merah ini adalah kematian tertinggi. Aura ini bahkan mulai melonjak ke arah Yao. Lampu merah di kota juga mulai mengalir menuju Yao, termasuk lampu merah yang meluap dari celah gerbang kota. Ia terus-menerus mendekati Yao. Lampu merah membuat Yao sangat ketakutan dan panik. Dia secara naluriah mundur. Di dalam rumah, Yao segera menarik tangannya. Cahaya berwarna pelangi langsung menghilang, dan bahkan tubuh Yao tiba-tiba bergetar. Bagaimana itu? Liu Yi panik. Dia memandang Yao dan langsung bertanya, apakah ini efektif? Yao menoleh untuk melihat Liu Yi, dan perlahan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Melihat penampilan Yao, Liu Yi dan Su Yunyan semakin panik. Jika Sengoku pun tidak mampu mengobati Luan, lalu siapa lagi di dunia ini yang bisa mengobati Luan? Lalu bisakah dia pulih dengan sendirinya secara perlahan? Liu Yi dengan cepat bertanya. Aku tidak tahu. Yao menggelengkan kepalanya lagi. Dia memandang Luan dan berkata, tetapi saya merasa keadaannya tidak baik. Bahkan jika dia bisa pulih, itu akan sangat sulit. Ini, air mata Liu Yi tiba-tiba mengalir. Dia tidak menyangka Luan akan berakhir seperti ini karena dia. Sambil menangis, dia berkata dengan panik, apakah ada cara lain? Bisakah kita meminta permaisuri abadi untuk mengobatinya? Melihat penampilan Liu Yi, mustahil bagi Yao untuk tidak menyalahkan Liu Yi di dalam hatinya. Namun, tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Dia juga ingin mengirim Luan ke ibunya untuk berobat. Namun, meski dia tidak menyebutkan hubungan antara Sengoku dan Luan, Yao masih percaya diri menggunakan akal sehatnya untuk mengobatinya. Ibunya mengatakan bahwa dia sangat berbakat dalam menggunakan akal ilahi untuk memperlakukan orang lain. Bahkan tingkat pengobatannya saat ini tidak kalah dengan dirinya. Yao menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Liu Yi dan Su Yunyan dan berkata, ada cara lain, tapi saya harus membawanya pergi. Tidak aman merawatnya di sini. Akan ada banyak keributan. Saya harus membawanya kembali ke delapan benua kuno. Liu Yi dan Su Yunyan tercengang. Namun, Liu Yi segera mengangguk. Mereka tidak peduli dengan klan Hachiko sekarang. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa Luan. Kemana? Liu Yi dengan cepat bertanya. Yao mengerutkan kening. Dia belum pernah ke banyak tempat. Gerbang dunia abadi bahkan lebih sedikit lagi. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Liu Yi dan berkata, ke pavilion surgawi orang suci Anda. Liu Yi tercengang. Itu benar. Pavilion surgawi orang suci terletak di tempat yang sangat terpencil. Letaknya di pegunungan dan dikelilingi oleh negara-negara kecil. Tidak ada ancaman sama sekali. Oke, Liu Yi segera mengangguk. Dia segera membuka susunan teleportasi dan berkata, ayo pergi. Yao segera menggunakan energi abadinya untuk terus mengangkat Luan dari tempat tidur. Dia dan Liu Yi memasuki susunan teleportasi satu demi satu. Su Yunyan ingin segera mengikutinya. Liu Yi tidak ingin dia datang, tapi dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Su Yunyan karena dia fokus pada Luan. Dia tidak menghentikan Su Yunyan untuk bergegas masuk. Dua napas kemudian. Delapan benua kuno, pavilion surgawi orang suci. Array teleportasi terbuka. Mereka bertiga segera keluar. Dua asisten master pavilion di dekatnya memperhatikan bahwa master pavilion telah kembali. Mereka segera terbang untuk menyambutnya. Namun, Liu Yi tidak mempedulikan mereka. Dia hanya berkata, biarkan semua orang menunggu di luar. Jangan membuat keributan. Tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan masuk. Kedua asisten master pavilion tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka segera menganggup dan berkata, ya. Dengan sangat cepat, dengan pavilion surgawi orang suci sebagai pusatnya, semua murid mundur keluar. Semua perdebatan dan aktivitas terhenti. Pegunungan itu sunyi. Liu Yi segera membawa mereka ke kediaman master pavilion. Itu adalah halaman yang sangat terpencil. Areanya sangat besar, dan kamar kerjanya juga sangat besar. Terutama tempat tidur Liu Yi. Itu ditempatkan di tengah seluruh kamar tidur. Pasir putih menggantung di langit-langit dan menutupi tempat tidur. Itu sangat indah. Setelah meletakkan Luan di tempat tidur, Yao Yao tiba-tiba berbalik. Dia melihat kedua gadis di belakangnya dan berkata, kalian berdua boleh pergi. Mendengar ini, Liu Yi terkejut dan segera bertanya, apakah kami mengganggu Anda? Mem, Yao Yao menganggup dan berkata, apapun yang terjadi, jangan masuk. Jangan bersuara, dan jangan gunakan akal sehatmu untuk menggangguku. Kamu harus menunggu aku pergi. Mendengar kata-kata Yao Yao, Su Yunyan merasa cemas. Namun, Liu Yi segera berbalik dan meraih pergelangan tangan Su Yunyan. Dia berkata, ayo pergi. Su Yunyan tercengang. Dia tidak berani melawan atau membuat keributan. Dia ditarik paksa keluar istana oleh Liu Yi. Keduanya berhenti ketika sudah jauh dari istana. Mereka sama sekali tidak berani mengganggunya. Tangan Liu Yi tergenggam di depan dadanya. Sepuluh jarinya terkatuk rapat. Air matanya mengalir seperti sungai. Dia berdoa agar Luan baik-baik saja. Selama Luan bisa sembuh, dia rela mati demi Luan. Su Yunyan melihat pemandangan ini. Kebencian terhadap Liu Yi di hatinya sedikit berkurang. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Ia hanya bisa menunggu hasil perawatan di dalamnya. Di dalam istana, di tengah kamar kerja, mata Yao Yao menjadi tenang. Tidak ada kepanikan. Tidak ada rasa takut. Dia menjadi sangat tenang. Bahkan ada sedikit kebebasan. Lalu, dia benar-benar mengambil satu langkah ke depan. Tubuhnya melayang ke depan ke pasir putih. Tepat di atas Luan, matanya yang indah berada di depan Luan. Namun, mata Luan tertutup. Dia tidak bisa melihat apapun. Yao Yao berkata dengan lembut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Yao Yao mengangkat tangannya dan membelai pipi Luan. Matanya penuh kasih sayang. Dia dengan lembut berkata, jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku bersedia tenggelam bersamamu. Mengatakan itu, tubuh Yao Yao mendarat dengan lembut. Pakaian putihnya jatuh menimpa Luan dan tempat tidur. Wajah mereka bersentuhan dan dahi mereka bersentuhan. Dalam sekejap, cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari istana, menutupi seluruh pegunungan. 1103. Bukan tanpa alasan Sengoku menjadi andalan benua sebelum era kuno ke-8. Sengoku memiliki sejarah yang sangat panjang, dan kekuatan Sengoku jugalah yang pernah melindungi umat manusia dari bahaya makhluk lain. Dengan akumulasi waktu yang begitu lama, tidak aneh jika memiliki kekuatan apapun. Apa yang Yao tunjukkan adalah salah satu kartu truf Sengoku yang sebenarnya entry level immortal. Meskipun Laut Pengetahuan Luan tertutup rapat, bukan berarti tidak ada cara untuk masuk. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kekuatan yang kuat untuk menerobos secara paksa. Kekuatan semacam ini diperlukan untuk melampaui pertahanan Laut Pengetahuan Luan agar dapat melakukannya. Cara lainnya adalah dengan langsung menggabungkannya. Yao menggunakan metode kedua. Dia sepenuhnya menggabungkan rasa ilahinya dengan rasa ilahi Luan, menyebabkan pertahanan Laut Pengetahuan tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu, sehingga memungkinkannya untuk masuk. Tentu saja, hal ini tidak dilakukan tanpa biaya apapun. Sebaliknya, biayanya sangat besar sehingga sulit diterima. Asal usul rasa ilahi seseorang bersifat tetap dan terbatas. Memiliki lebih banyak asal berarti orang tersebut sangat pintar, dan memiliki lebih sedikit asal berarti orang tersebut sangat bodoh. Dengan cara ini, bahkan jika sejumlah besar Divine Sense dikonsumsi karena suatu hal, asal Divine Sense dapat memulihkannya secara perlahan. Namun, Divine Sense biasa tidak dapat mencapai kemampuan untuk bergabung. Hanya asal Divine Sense yang bisa. Dengan kata lain, Yao harus melepaskan asal mula rasa ilahinya dan menggabungkannya dengan Laut Pengetahuan Luan sebelum dia bisa memasuki asal mula Laut Pengetahuan Luan. Dan asal mula Divine Sense hampir tidak dapat diubah. Begitu sumber indera ketuhanan seseorang menyatu dengan indera ketuhanan orang lain, hanya akan ada dua situasi. Pertama, jika sumber indera ketuhanan cukup kuat, ia akan mampu mempengaruhi lautan kesadaran orang lain. Ini pada dasarnya mustahil di lautan kesadaran Luan, dan Yao juga mengetahui hal ini. Yang kedua adalah asal mula Divine Sense dipengaruhi oleh pihak lain. Perlu diketahui bahwa asal mula Divine Sense benar-benar dapat mempengaruhi kesadaran seseorang dan mengubah karakter seseorang. Sederhananya, begitu asal mula Divine Sense menyatu dengan orang lain, hal itu akan sangat terpengaruh oleh pihak lain. Dia akan percaya apapun yang dikatakan pihak lain itu benar, yang merupakan versi pengorbanan rasa ilahi yang lebih lemah. Adapun seberapa besar pengaruhnya, itu akan tergantung pada seberapa banyak asal mula rasa ilahi yang dipisahkan dari Laut Pengetahuan pihak lain. Adapun Yao, dia akan memaksakan semuanya tanpa menahan diri. Demi Luan, dia rela melakukan apa saja. Risiko melakukan hal ini sangatlah besar. Tidak hanya ada kemungkinan untuk menjadi budak Luan, tetapi yang lebih penting, jika seseorang benar-benar memaksakan sumber kesadaran spiritualnya, tanpa jejak, mereka akan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan kesadaran spiritual. Setelah kesadaran spiritual di Lautan Pengetahuan abis selama jangka waktu tertentu, orang tersebut akan menjadi sangat bodoh dan menjadi idiot. Pada saat itu, bahkan jika asal mula kesadaran ilahi Yao ingin kembali ke asal mula lautan kesadarannya, tidak ada cara baginya untuk melakukannya. Dia tidak akan pernah bisa kembali, dan hanya bisa hidup di lautan kesadaran orang lain, atau menghilang sepenuhnya. Di atas tempat tidur, di tengah pasir putih, dahi kedua orang itu bersinar terang. Saat cahaya berwarna pelangi menghilang, Yao kehilangan seluruh kekuatannya dan terjatuh ke pelukan Luan. Asal kesadaran spiritualnya tiba di depan gerbang kota laut asal kesadaran Luan. Melihat cahaya merah yang memenuhi langit, yang membuatnya takut dan jijik, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia bahkan harus menerima lampu merah ini, merasakan keberadaannya, dan kemudian bergabung dengannya untuk menyamar sebelum dia bisa memasuki lautan kesadaran Luan. Melihat lampu merah semakin dekat, Yao dengan paksa menstabilkan tubuhnya yang gemetar, mengatupkan giginya, dan membiarkan perasaan jijik yang ekstrim menyelimuti seluruh tubuhnya. Hanya dengan menyentuhnya, asal kesadaran spiritual Yao secara naluriah bergetar. Dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, seolah-olah kekuatannya sendiri sedang melawan lampu merah. Dengan putus asa menahan rasa sakit ini, Yao bahkan memorbankan permukaan asal kesadaran spiritualnya, membiarkan permukaannya terkontaminasi sepenuhnya oleh lampu merah. Dia menempatkan kekuatan pelindungnya di bawah permukaan, tidak membiarkan lampu merah menyerang tubuhnya. Lambat laun, lampu merah mulai menyebar dari tubuh Yao, bahkan melayang di sekitar Yao. Yao tahu dia telah melewati lampu merah. Seluruh tubuhnya kesakitan, dia mengatupkan giginya dan terbang menuju gerbang kota. Suara mendesing. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, gerbang kota tidak menghalanginya, dan langsung menembus laut asal kesadaran Luan. Ini adalah lautan kesadaran yang sebenarnya, bukan lautan kesadaran yang dapat dimasuki siapapun, tetapi lautan asal kesadaran tempat asal kesadaran spiritual Luan berada. Begitu dia masuk, Yao melihat cahaya merah tak berujung, serta ruang tak terbatas. Ruang ini sangat besar, dan tidak ada persepsi di lautan asal kesadaran. Sekalipun dia ingin mencari, dia tidak tahu arah mana yang harus dituju. Namun, meski dia tidak mengetahuinya, dia tetap harus mencari. Dia terbang ke depan dengan cepat, bergerak maju dan melihat sekeliling. Namun saat dia bergerak maju, dia juga harus mengingat jalan kembali. Hanya ada satu pintu di lautan kesadaran, jika dia lupa di mana pintu itu berada, dia akan hilang di sini selamanya. Dia similasi dengan kesadaran spiritual di sini, dia akan sepenuhnya kehilangan kesadaran dirinya dan menjadi bagian dari Luan. Di tengah lampu merah, Yao terus mencari lokasi Luan. Dia mencoba menghindari semua lampu merah yang melayang, tapi meski begitu, dia bisa merasakan lampu merah terus-menerus mengikis tubuhnya, menelannya sedikit demi sedikit. Aura kematian mengikis dirinya, dan aura kesepian membuatnya tenggelam. Ini adalah bagian terdalam dari lautan kesadaran Luan, dan juga menyembunyikan rahasia terdalam Luan. Mungkin bahkan Luan sendiri tidak merasakan temperamennya di sini, tapi Yao sudah memperkirakan segalanya sebelum orang lain. Meskipun temperamen dan asal-usul seseorang dapat disembunyikan, namun sulit untuk diubah. Begitu aura di sini pecah, itu akan menjadi situasi yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Namun, aura di sini benar-benar berbeda dari yang biasanya ditunjukkan Luan. Meskipun Luan biasanya sangat pendiam, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, dia tidak pernah menunjukkan kesepian dan kematian seperti itu. Yao percaya bahwa sifat Luan juga seperti ini, tapi kenapa di sini seperti ini? Perasaan mati ini membuat orang tidak bisa melihat sedikitpun harapan. Meski Yao tidak mengerti, sekarang bukan waktunya memikirkan masalah seperti ini. Dia dengan cepat bergerak maju dan mencari-cari di lautan kesadaran, tetapi lautan kesadaran ini terlalu besar, begitu besar sehingga Yao tidak dapat mempercayainya. Kita harus tahu bahwa asal-usul kesadaran spiritual dan lautan asal kesadaran adalah alasan paling mendasar kuat atau tidaknya kesadaran spiritual seseorang. Secara logika, meskipun lautan asal kesadaran guru surgawi tingkat 6 sangat besar, mereka masih bisa melihat akhirnya dalam sekejap. Tidak akan seperti sekarang, terbang begitu lama tanpa bisa melihat tepian, seolah memang tidak ada batasnya. Seolah-olah ini adalah dunia lain. Kesalahan perhitungan yang serius membuat Yao merasakan tekanan yang sangat besar. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan Luan. Kemungkinan besar dia akan kehilangan kesempatan untuk kembali dan tersesat di sini selama sisa hidupnya. Namun, Yao sedikit menggigit bibir bawahnya. Apapun yang terjadi, dia harus menemukan Luan. Sebelum dia menemukan Luan, dia tidak boleh kembali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di tempat tidur, kedua orang itu memejamkan mata dan terlihat sangat tenang. Di luar istana, Liu Yi dan Su Yunyan berdiri di alun-alun dengan cemas memandang ke depan. Mereka bahkan mondar-mandir, tidak bisa duduk diam. Secangkir teh. Sebatang dupa. Kedua gadis itu berdiri di luar, memandangi istana yang tidak bergerak, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka cemas, tetapi tidak berani mengganggu. Saat ini, Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera terbang ke depan Wakil Master Pavilion dan dengan cepat berkata, pergi ke Sekte Kota Ungu dan minta Master Sekte untuk datang ke sini. Mendengar ini, Wakil Ketua Pavilion terkejut dan langsung berkata, ya. Hubungan si cantik yang dan Liu Yi seperti saudara perempuan. Hubungan antara Sekte Kota Ungu dan Pavilion Saintes Surga secara alami sangat baik. Mereka juga meninggalkan susunan teleportasi di Sekte Kota Ungu. Segera, Wakil Ketua Pavilion pergi. Setelah beberapa saat, susunan teleportasi terbuka lagi. Si cantik yang keluar dan dengan cepat datang ke sisi Liu Yi. Tiba-tiba merasakan tekanan dari Master Surgawi Tingkat 8, tubuh Su Yunyan bergetar. Dia tidak menyangka wanita ini mengetahui Guru Surgawi Tingkat 8. Apa yang salah? Mata si cantik yang dingin. Melihat Liu Yi yang berdiri di alun-alun, dia bertanya, saya mendengar seseorang terluka. Siapa ini? Hati Liu Yi menegang, tapi dia hanya bisa berkata, Luan. Segera, aura yang meiren menjadi sangat menindas. Tekanan yang mengerikan membuat Liu Yi dan Su Yunyan sulit bernapas. Mereka bahkan tidak bisa bernapas. Liu Yi tahu betapa si cantik yang sangat peduli pada Luan. Meski menyalahkan dirinya sendiri, dia langsung menjelaskan apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, wajah kecantikan yang menjadi sangat dingin. Namun, karena perkataan Liu Yi, tidak peduli betapa marahnya dia, dia menarik semua aura dan persepsinya. Dia tidak mendekati istana sama sekali. Si cantik yang memandang Liu Yi dengan dingin. Ketidakpedulian seperti itu sepertinya telah hilang. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu tahu betapa bodohnya kamu? Ditegur oleh si cantik yang, Liu Yi tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya menundukkan kepalanya dan menangis. Namun, air matanya tidak bisa menenangkan amarah si cantik yang, jika bukan karena takut mengganggu perawatan di dalam, si cantik yang pasti sudah menyerang. Aku ingin bertanya pada kakak apakah kita harus mencari Fuyu. Liu Yi berkata, dia mungkin punya cara. Itu benar. Fuyu adalah anggota klan Hachiko. Dia juga tuan muda dari klan Fu. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya klan Hachiko. Kecantikan yang mengerutkan kening. Bagi Luan, dia secara alami bersedia melakukan apa saja. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera berkata, urus semuanya di sini. Aku akan pergi sekarang. Aku akan segera kembali. 1104. Setelah si cantik yang selesai berbicara, dia segera pindah dan menghilang dari dunia ini. Hanya Liu Yi dan Su Yunyan yang tersisa di alun-alun besar, berdiri di tempat dan menunggu dengan cemas. Di dalam, di istana yang sunyi, Yao sedang berbaring di dada Luan. Kedua orang itu terbaring diam di tempat tidur, tak bergerak. Dan di lautan kesadaran, Yao masih mencari sumber kesadaran ilahi Luan. Dari awal hingga sekarang, setengah jam telah berlalu. Faktanya, setengah jam bukanlah waktu yang lama untuk mengkonsumsi kesadaran ilahi Yao, dan dia masih dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Tapi krisis sebenarnya sekarang adalah dia merasa asalnya tidak bisa bertahan lama. Aura kematian di sini jauh melampaui imajinasinya, dan cahaya merah yang menakutkan menyebar kekedalaman asalnya. Sekarang kulitnya telah memerah seluruhnya, bahkan sebagian besar tubuhnya telah terkikis. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya tidak akan menemukan Luan, tapi dia juga akan ditelan oleh aura kematian terlebih dahulu. Aura kematian mulai menyelimuti kepalanya, membuat kepala dan tubuhnya menjadi berat, dan kecepatan terbangnya di luar angkasa juga melambat. Dia menyeret tubuhnya dan terbang, dan konsumsinya juga semakin besar. Luan, kamu di mana? Meski Yao tidak ingin membuat dirinya cemas, seluruh tubuhnya gemetar. Matanya bahkan sedikit merah, mencari-cari bayangan Luan. Di alun-alun di luar istana, dua wanita menunggu dengan cemas, dan mereka bingung. Dibandingkan dengan keselamatan Luan, tidak ada hal lain yang penting. Kamar dagang apa, sekte apa, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Luan. Jika memungkinkan, si cantik yang dan Liu Yi rela menyerahkan segalanya demi membuat Luan aman dan sehat. Untuk saat ini, hanya si cantik yang, Liu Yi, dan Yao yang mengetahui masalah ini. Jika wanita lain mengetahuinya, mereka mungkin akan sama khawatirnya dengan mereka. Akhirnya, tubuh Yao di lautan kesadaran bergetar. Melihat lampu merah yang tak berujung, dia melihat titik hitam di kejauhan. Tidak peduli apa titik hitamnya, dia harus pergi dan melihatnya agar merasa nyaman. Dia segera berbalik dan terbang menuju titik hitam. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, titik hitam itu semakin membesar hingga menjadi bayangan hitam. Ketika dia bisa melihat dengan jelas dari jauh, dia sangat gembira, karena yang melayang di udara adalah Luan. Benar, itu adalah Luan. Yao menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas menuju Luan. Akhirnya, dia sampai di depan Luan. Dia tersipu, karena sumber perasaan ketuhanan adalah bentuk paling dasar dari tubuh manusia. Dengan kata lain, Luan telanjang. Keduanya telanjang bulat, dan tidak ada apapun di tubuh satu sama lain. Tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Namun, saat dia melihat wajah Luan, dia tercengang. Ekspresi Luan sangat tenang, tanpa riak sedikitpun. Matanya bahkan terbuka, dan pupil merahnya memancarkan cahaya seolah dia sudah mati, melayang di udara. Sebuah, Yao buru-buru meraih tangan Luan dan berteriak dengan cemas. Sebuah, ini aku, saya Yao. Suaranya bergema di ruang merah, dan perlahan menyebar ke setiap sudut lautan kesadaran. Setelah mendengar kata-katanya, Luan, yang melayang di udara, tiba-tiba bergerak. Matanya sedikit bergerak, memancarkan sedikit cahaya, tapi dengan cepat menghilang. Yao baru saja akan bahagia, tapi setelah melihat pemandangan ini, dia langsung menjadi cemas. Sebagai sumber kesadaran ilahi, dia tidak dapat mengerahkan terlalu banyak energi ilahi, dan tidak dapat menyembuhkan Luan di sini. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk membangunkan Luan. Selama dia bangun sendiri, dengan kemauan Luan, dia pasti bisa bangun. Sebuah, Luan, Yao sekali lagi berteriak, dan bahkan menggunakan kekuatannya untuk mengguncang tubuh Luan. Di tengah gemetar, mata Luan sekali lagi memancarkan sedikit cahaya. Tapi itu saja. Jejak kecemerlangan ini tidak mampu mengembalikan kesadaran Luan. Yao sangat cemas. Jika ini masih tidak mampu membangkitkan kesadaran Luan, maka dia benar-benar tidak punya cara lain. Dia bahkan tega mencubit Luan. Sayangnya, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kemampuan Luan untuk menahan rasa sakit telah membuatnya mati rasa karena rasa sakit. Sedikit rasa sakit ini tidak berpengaruh apapun padanya. Namun, jika itu merupakan pukulan berat terhadap sumber kesadaran ilahi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika dia ingin mengembalikan kesadaran Luan, dia akan membutuhkan rangsangan yang lebih banyak dan lebih besar. Tapi rangsangan macam apa itu? Hati Yao gelisah. Berdiri di depan Luan, dia dengan cepat memikirkan solusinya. Sebagai seseorang yang memahami perasaan ketuhanan dengan sangat baik, dia tahu bahwa sumber Luan telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Pupil merah adalah bukti terbaik. Luan pernah memberitahunya beberapa hal tentang dunia Dewa Iblis. Dia mengatakan bahwa setelah memasuki alam Dewa Iblis, seseorang akan jatuh ke dalam aura pembantaian dan kematian yang besar. Sekarang lautan kesadaran dipenuhi dengan begitu banyak cahaya merah kematian, kemungkinan besar itu dipancarkan dari pupil merah. Membangkitkan kesadaran Luan dan membuatnya mematikan pupil merah adalah prioritas utama. Namun, rasa sakit pun tidak mampu membangunkan Luan. Pada akhirnya, jalan apa lagi yang ada? Saat hati Yao membara karena kecemasan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba memerah. Dia ingat ketika Liu Yi pernah menggodanya, dia mengatakan bahwa cara terbaik untuk Mi seorang pria adalah memikirkan hal ini, wajah Yao menjadi semakin merah. Bahkan sinar merah di kulitnya tidak bisa menutupi wajahnya yang memerah. Bahkan dia, yang sebelumnya tidak berani melihat tubuh bagian bawah Luan, kini diam-diam menunduk. Dengan sekali lihat, wajahnya menjadi semakin merah. Sebagai seorang putri Sengoku, ibunya telah mengajarinya banyak pengetahuan tentang cara melindungi dirinya sejak ia masih kecil, dan ia selalu ingin memberikan dirinya kepada orang yang paling dicintainya. Luan adalah orang yang paling dicintainya. Jika ini bisa menyelamatkan Luan, dia bersedia melakukan apa saja. Mengambil nafas ringan, meski wajah Yao memerah, sorot matanya menjadi sangat tegas. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan datang ke depan Luan. Lengan rampingnya melingkari lehernya, dan dada mereka bersentuhan. Yao menutup matanya dan memberikan ciumannya. Dengan sentuhan ini, ruang di sekitarnya langsung bergetar. Lampu merah di ruang tak berujung bahkan bergoyang, dan bekas retakan muncul. Namun, ini masih belum cukup. Meskipun Yao belum pernah mengalami hal seperti itu, tahun ini dia hampir berusia 19 tahun. Meskipun dia berkepala dingin, dia masih mengetahui beberapa hal. Apalagi untuk hal semacam ini, baik pria maupun wanita sama-sama berbakat. Musim semi menyebar di bagian terdalam lautan kesadaran, dan tidak ada yang tahu. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, lautan kesadaran bergetar hebat. Semua lampu merah bergetar dan menyebar. Setengah jam kemudian, dengan suara mendengung, seluruh ruang lautan kesadaran sepertinya mengalami gempa bumi. Jejak terakhir cahaya merah yang terjalin di sekitar mereka berdua benar-benar menghilang, hanya menyisakan mereka berdua yang berpelukan di ruang gelap. Luan membuka matanya, pupil matanya yang dalam cerah dan dalam, dan lampu merah telah sepenuhnya memudar. Itu benar, dia sudah sadar kembali. Tidak hanya dia sadar kembali, dari keadaan kedua orang tersebut, serta perasaan linglung tadi, dia bisa menebak apa yang telah terjadi. Melihat Yao yang wajahnya memerah dan tubuhnya panas membara, dia membenamkan kepalanya di dadanya. Rambut panjangnya tergerai, dan kulitnya lembut dan halus. Luan bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan jika ini hanya di dalam lautan kesadaran, tidak ada perbedaan antara perasaan dan kenyataan. Dia tahu bahwa dia telah tenggelam ke dalam kematian sebelumnya. Jika bukan karena Yao, dia akan benar-benar kehilangan dirinya dan kehilangan dirinya sendiri. Yao telah menyelamatkannya, menggunakan segala sesuatu yang dimiliki seorang gadis. Meskipun Luan sangat mencintai Fuyu, dia juga tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengecewakan Yao. Setelah keduanya berpelukan dalam waktu yang sangat lama, Yao akhirnya mengangkat kepalanya. Wajah cantiknya ada di depan mata Luan. Sepasang mata berair menatap Luan. Saat ini, warna merah di kulitnya juga telah memudar, memperlihatkan penampilannya yang paling halus dan paling cerah. Luan, Yao dengan lembut membuka mulutnya. Suaranya seperti sutra, membawa kelembutan yang tak ada habisnya. Luan menarik nafas dengan ringan, dan berkata, aku akan bertanggung jawab untukmu. Mendengar perkataan Luan, mata Yao langsung menjadi basah, dan dia sekali lagi membenamkan kepalanya di pelukan Luan. Hal yang paling dia khawatirkan, tidak terjadi. Mulai saat ini dan seterusnya, dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Setelah mengatakan itu, Luan tidak lagi ragu-ragu. Setelah keduanya berpelukan beberapa saat, Luan dengan lembut berkata, kamu harus kembali ke tubuhmu sendiri, jika tidak kamu akan terluka. MN, Yao menganggupkan kepalanya dengan gembira. Di bawah pimpinan Luan, mereka tiba di pintu masuk lautan kesadaran, dan mengirimnya keluar. Setelah itu, Luan menutup matanya, dan membangunkan dirinya. Saat dia membuka matanya, bagian luarnya masih cerah dan indah. Luka di tubuh Luan telah lama dirawat, dan saat ini dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, seluruh tubuhnya terlihat sangat jelas. Pada saat ini, kecantikan di atasnya juga tergerak. Mengangkat kepalanya, Yao, yang berbaring di atasnya, mengangkat wajah kecilnya dan menatap Luan. Tatapan itu, sepertinya sedang mengantisipasi sesuatu. Bagaimanapun, perasaan ketuhanan dan kenyataan berbeda. Jika Luan ingin menarik kembali kata-katanya, dia tidak memiliki bukti apapun. Namun, Luan tidak menarik kembali kata-katanya. Dia menatap sepasang mata indah Yao, dan berkata, saya tidak akan melupakan apa yang saya katakan. 1105. Mendengar kata-kata Luan, Yao Yao memperlihatkan senyuman seperti peri. Dia bangkit dari tubuh Luan, dan Luan juga duduk dari tempat tidur. Namun, saat Yao Yao melihat mata Luan saat dia menundukkan kepalanya, dia tercengang. Luan, yang tenang dan bahkan tersenyum beberapa saat yang lalu, menunjukkan ekspresi kesusahan dan kesakitan di matanya. Meskipun tatapan ini hanya sekilas, dan meskipun kepala Luan menunduk, hal itu terlihat jelas oleh Yao. Tatapan inilah yang membawa Yao kembali ke dunia nyata dari mimpi indahnya. Apa yang terjadi dengan Luan barusan membuatnya kehilangan akal sehatnya? Dia bahkan tidak bisa berpikir sendiri. Namun, setelah melihat ekspresi ini, dia mengingat semuanya. Orang yang benar-benar dicintai Luan bukanlah dia, melainkan Fuyu. Dengan kepribadian Fuyu, jika dia mengambil tanggung jawab padanya, itu berarti dia tidak akan pernah bersama Fuyu lagi. Meskipun Luan mengatakan bahwa dia akan mengambil tanggung jawab atas dirinya tanpa ragu-ragu, apa yang membuat Luan mengatakan itu bukanlah cinta, tapi tanggung jawab. Luan tidak baik, tapi dia sangat berprinsip, terutama terhadap wanita. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa bersama Fuyu lagi, dia tetap mengucapkan kata-kata itu. Tapi, apakah ini yang dia inginkan? Mereka berdua turun dari tempat tidur. Meski sama-sama mengenakan pakaian, tidak ada rahasia di antara mereka. Wajah mereka masih memerah. Dia melihat sekeliling dan bertanya, di mana kita? Pavilion orang suci surgawi. Yao Yao memandang Luan dan berkata dengan lembut, setelah kamu mendapat masalah, saudari Liu Yi membawamu kembali ke delapan benua kuno dan memintaku untuk mentraktirmu. Luan terkejut. Jika mereka berada di delapan benua kuno, dia tidak hanya akan berada dalam bahaya, tetapi dia juga akan membahayakan orang lain. Dia segera berkata, sebaiknya aku kembali ke pulau Half Moon dulu. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Setelah mengatakan itu, Luan hendak memasang susunan teleportasi di tempat ketika Yao berkata, kakak Yang, kakak Liu Yi, dan wanita lain sedang menunggu kita di luar. Mereka sudah menunggu lama sekali. Ayo kita sapa mereka sebelum pergi. Luan tercengang. Dia tidak menyangka ada orang di luar istana. Setelah berpikir beberapa lama, Liu Yi dan Su Yunyan juga harus kembali ke pulau Half Moon. Dia menganggup dan berkata, ayo pergi. Yao menganggup dan mengikuti Luan saat mereka terbang ke luar istana. Ketika gerbang istana terbuka, dua orang yang berdiri di Alun-Alun segera menoleh. Ketika Liu Yi dan Su Yunyan melihat Luan berjalan keluar dari gerbang istana, mereka akhirnya menghela nafas lega. Ekspresi gugup mereka juga menjadi rileks, dan mereka bergegas menuju Luan. Apa kabarmu? Liu Yi terbang ke Luan dan bertanya dengan cemas. Bagaimana lukamu? Bisakah mereka disembuhkan? Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, Yao telah menyembuhkan semua lukaku. Aku sudah sembuh total sekarang. Tidak ada yang salah. Mendengar jawaban Luan, Liu Yi benar-benar santai. Matanya langsung memerah. Jika sesuatu terjadi pada Luan, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Liu Yi menoleh ke arah Yao dan berkata dengan suara tercekat, Yao kecil, aku berhutang padamu kali ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja padaku. Aku pasti akan melakukan apapun untukmu. Melihat Liu Yi, Yao berkata dengan sedih. Kakak, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Kita semua berharap Luan akan baik-baik saja. Jika aku bisa menyelamatkannya, aku pasti akan menyelamatkannya juga. Mata Liu Yi menjadi lebih merah setelah mendengar ini. Sementara itu, Su Yunyan, yang khawatir namun tidak berbicara, memandang kedua wanita itu dengan kaget. Dia awalnya berpikir bahwa kedua wanita ini menyukai Luan dan harus bermusuhan satu sama lain. Dia tidak menyangka mereka akan sedekat ini. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata, mari kita kembali ke pulau Half Moon dulu. Kakak Liu Yi, buka formasi teleportasi. Liu Yi terkejut saat mendengar ini. Dia berkata, tetapi kakak Yang belum kembali. Begitu dia mengatakan ini, Luan dan Yao terkejut. Yao bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana perginya kakak Yang. Dia pergi ke tanah klanfu. Liu Yi dengan cepat berkata, Dia memandang Luan dan berkata, dia khawatir Yao kecil tidak bisa menyembuhkanmu, jadi dia pergi mencari Fuyu. Dia sudah lama pergi. Dia akan segera kembali. Luan terkejut saat mendengar ini. Fuyu akan datang. Dia langsung panik. Dia tidak siap menghadapi Fuyu. Dia juga tidak tahu bagaimana cara memberitahu Fuyu tentang hal ini. Dia juga tidak tahu bagaimana menangani sikap Fuyu terhadapnya. Dalam kepanikannya, Luan, yang tidak pernah mundur, malah berpikir untuk melarikan diri. Dia segera berkata kepada Liu Yi, jangan menunggu mereka. Buka formasi teleportasi dulu. Kita akan bicara ketika kita kembali ke pulau Half Moon. Liu Yi memandang Luan dengan kaget. Fuyu tidak pergi ke pulau Half Moon untuk melihat Luan menyukai mereka. Dia bahkan tidak pernah pergi ke sana. Luan selalu menantikan untuk bertemu Fuyu. Kenapa dia harus pergi kali ini? Meskipun Liu Yi menyalahkan dirinya sendiri, dia tidak bodoh. Dia segera menatap Yao yang ada di sampingnya. Dia menyadari bahwa Yao menundukkan kepalanya dan bingung. Seperti yang diharapkan, sesuatu terjadi. Liu Yi tentu saja tidak akan melanggar perintah Luan. Dia segera membuka formasi teleportasi. Lampu menyala dan mereka berempat hendak masuk. Namun, saat mereka berempat hendak bergerak, alun-alun itu tiba-tiba menyala. Cahaya ungu bersinar terang. Cahaya yang menyelaukan membuat mereka berempat berhenti di jalurnya dan melihat ke alun-alun secara naluriah. Di dalam cahaya ungu, dua sosok keluar satu demi satu. Orang yang keluar lebih dulu tidak lain adalah Fuyu. Ketika Fuyu muncul di dunia ini, seolah-olah seluruh dunia bergetar. Meskipun dia tidak membocorkan aura apapun, seolah-olah seluruh dunia dipenjara. Kecantikan yang muncul di belakangnya. Si cantik yang, yang selalu bersikap dingin dan mulia, sengaja menjaga jarak dari Fuyu. Seolah dia tidak berani mendekati Fuyu. Ketika mereka berdua dan mereka berempat saling memandang, empat orang di atas panggung tahu bahwa mereka tidak bisa pergi. Si cantik yang melihat Luan telah keluar dari istana dan segera tersenyum. Dia muncul di depan Luan dalam sekejap dan bertanya dengan cemas, bagaimana lu kamu? Sudah sembuh. Luan memandang si cantik yang dan berkata, namun, ekspresinya rumit. Kecantikan yang sangat cerdas. Melihat suasana hati Luan, dia jelas merasakan ada yang tidak beres. Dia kemudian melihat formasi teleportasi di depan mereka yang belum ditutup. Mengapa Luan ingin pergi? Meski si cantik yang ingin bertanya, sekarang bukan waktunya. Selama Fuyu ada di sana, mereka tahu bahwa mereka jelas bukan karakter utama. Fuyu bergerak di udara dan perlahan terbang di depan Luan. Dia berdiri diam dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menggerakkan matanya yang indah dan memandang Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Luan segera merasa bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah terlihat jelas. Tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Akhirnya, Fuyu dan Luan saling berpandangan. Segera, Luan merasa seolah-olah ada badai yang sedang terjadi di lautan kesadarannya. Matanya menyipit dan dia segera mengendalikan kesadaran spiritualnya. Fuyu tidak melanjutkan penyelidikan. Dia menoleh ke arah Yao dan bertanya, bagaimana kamu memperlakukannya. Ditatap oleh Fuyu yang mendominasi, Yao tiba-tiba bergidik. Dia bingung ketika dia berkata, Aku. Aku. Melihat penampilan Yao, Fuyu berkata sekali lagi, kamu adalah seorang bohundari imortal, kan? Tubuh Yao bergetar. Dia menatap Fuyu dengan kaget. Ini adalah salah satu rahasia terbesar sengoku. Bagaimana Fuyu mengetahuinya? Jadi, apa yang terjadi di lautan kesadaranmu? Suara Fuyu terdengar dingin saat dia terus bertanya. Yao menjadi semakin panik. Dia tidak berani untuk tidak menaati Fuyu. Namun, dia benar-benar tidak mau menjawab. Matanya menjadi merah dalam sekejap. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Jangan tanya dia. Luan menarik napas ringan. Matanya yang awalnya ragu-ragu berubah menjadi serius. Dia memandang Fuyu dan berkata, Aku akan memberitahumu. Setelah mendengar ini, Fuyu menoleh untuk melihat Ria yang berdiri di depannya. Mereka saling memandang. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang berani berbicara. Suasananya begitu mencekam. Semua orang tahu jika ini terus berlanjut, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Liu Yi, yang berada di samping, segera memikirkannya dan berkata, Ini terjadi karena saya. Jika semua orang ingin menyalahkan seseorang, salahkan saya. Luka Luan telah sembuh. Ayo pergi ke istana dan duduk untuk ngobrol. Saat dia berbicara, Liu Yi memandang mereka berdua dengan tatapan bertanya-tanya. Dia tahu tidak ada gunanya bagi mereka berdua untuk mengambil langkah pertama. Pasti Luan atau Fuyu yang mengambil langkah pertama. Namun, inisiatif tersebut jelas bukan di tangan Luan. Baiklah, kata Fuyu. Liu Yi menghela nafas lega. Dia segera mengikuti Fuyu ke istana. Yang lain mengikuti satu demi satu. Luan dan Yao melakukan hal yang sama. Namun, saat mereka mengambil dua langkah, Fuyu tiba-tiba berhenti. Orang-orang di belakangnya juga berhenti dan melihat ke arah Fuyu. Fuyu berbalik dan memandang Su Yunyan. Dia bertanya dengan dingin, Siapa ini? Mendengar nada dingin Fuyu, tubuh orang-orang di sekitarnya bergetar. Luan melirik Su Yunyan dan berkata kepada Fuyu, dia adalah temanku di Lonemun Alliance. Apakah dia juga anggota klan Lumu? Fuyu memandang Luan dan bertanya dengan dingin. Tidak, Luan berkata, tidak ada hubungan seperti itu. Kalau begitu minta dia segera pergi. Fuyu berkata dengan dingin. Dia menoleh untuk melihat Su Yunyan, yang panik, dan berkata, sebelum saya melakukan apapun. 1106 Menatap tatapan Fuyu, Su Yunyan merasakan tekanan yang menyesakan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Fuyu, dan juga pertama kalinya dia merasakan aura Fuyu. Tidak peduli apakah itu dari segi penampilan atau kekuatan, Fuyu benar-benar menghancurkannya. Dia, yang selalu sangat percaya diri, dikalahkan sepenuhnya di depan Fuyu. Dan Fuyu, sepertinya yang terbaik dalam melakukan hal seperti itu. Jika di lain waktu, bahkan jika seseorang yang lebih kuat darinya mengatakan kata-kata seperti itu padanya, dia juga akan mengungkapkan ketidakpuasannya. Namun kini, dia tidak berani mengeluh sama sekali, bahkan ingin segera kabur dari tempat ini. Aku permisi dulu, Su Yunyan jelas-jelas bingung, dan bahkan tidak memasang susunan teleportasi di tempat. Sebaliknya, dia terbang ke pegunungan, dan hanya berhenti untuk memasang susunan teleportasi setelah dia berada jauh. Melihat Su Yunyan pergi, Fuyu tidak berkata apa-apa, dan berjalan ke istana. Ini adalah kamar kerja Liu Yi, dan Fuyu melihat tempat tidur di tengah. Matanya dingin, dan dengan sekali pandang, dia mengalihkan pandangannya yang berbintang, lalu berjalan ke kursi di samping dan duduk. Lu An juga duduk, tapi entah kenapa, wanita lain ragu-ragu, dan tidak berani duduk. Lu An memandang ketiga wanita yang berdiri, dan berkata, saya ingin berbicara dengan Fuyu sendirian, kalian semua bisa pergi ke samping dan menunggu sebentar. Si cantik Yang dan Liu Yi terkejut saat mendengar ini. Meski mereka selalu waspada terhadap Fuyu, mereka juga ingin tahu apa yang terjadi. Tapi karena Lu An berkata demikian, mereka berdua tentu saja tidak akan melanggar perintahnya. Namun, Yao Yao tidak bergerak. Yao Yao dengan lembut membuka mulutnya, dan berkata, saudari, jangan pergi, biarkan aku bicara. Si cantik Yang dan Liu Yi terkejut, dan menoleh ke arah Yao Yao. Lu An juga sama. Hal semacam ini melibatkan privasi. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang gadis berbicara? Namun, mata Yao sangat tegas. Setelah melirik Lu An, dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah Fuyu, berkata, Lu An terperangkap oleh aura kematian, dan sumber indera keilahiannya tidak dapat dibangunkan. Saya menggunakan roh abadi alam untuk memasukinya lautan kesadaran untuk menemukannya, dan menggunakan masalah antara pria dan wanita untuk membangunkannya. Setelah beberapa patah kata, Yao berhenti. Namun, kecantikan Yang dan Liu Yi sangat terkejut. Itu adalah kalimat sederhana, tapi membuat mereka berdua mengerti mengapa Lu An begitu terburu-buru melarikan diri, dan mengapa Fuyu begitu kuat hari ini. Jadi, itu adalah perpaduan indera ketuhanan. Namun Yang Meiren dan Liu Yi pada awalnya tidak memahami hubungan antara pria dan wanita. Bahkan Yang Meiren tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kontak dengan level ini. Namun, Fuyu berbeda. Sebagai orang paling berbakat di delapan klan kuno, dia, yang bisa mengendalikan alam surga, secara alami mengetahui segalanya. Menggunakan sumber indera ketuhanan untuk melakukan hal semacam ini tidak ada bedanya dengan menggunakan tubuh fisik. Selain fakta bahwa tubuh fisik seseorang tidak hancur, perasaan lainnya juga sama. Dengan kata lain, wanita ini merenggut jiwa Lu An untuk pertama kalinya. Alis Fuyu terjalin erat. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresi ini saja sudah cukup membuat ketiga wanita itu tidak bisa bernafas. Jadi, apa keputusanmu? Fuyu menatap mata Lu An dan bertanya dengan dingin. Dia menyelamatkanku. Aku tidak bisa tidak bertanggung jawab. Lu An mengepalkan tangannya. Meski hatinya sakit, dia hanya bisa melakukan ini. Mendengar jawaban Lu An, mata Fuyu bersinar seperti meteor. Dia berdiri tanpa ragu-ragu dan berkata, saya mengucapkan selamat kepada Anda. Mulai sekarang, tidak akan ada hubungan antara Anda dan saya. Setelah berbicara, Fuyu berjalan melewati semua orang dan pergi menuju pintu. Itu benar. Apapun alasannya, dia tidak akan menerima kekasihnya memiliki wanita lain. Dia hanya menginginkan satu orang, bukan sekelompok orang. Tidak peduli seberapa besar pengorbanan para wanita ini untuknya, dia tidak akan menerimanya. Fuyu keluar. Lu An segera berdiri dan melihat sosoknya yang akan pergi. Hatinya sangat kesakitan. Tapi dia tidak bisa menunjukkan apapun. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan ekspresinya. Bahkan kulitnya berdarah. Tunggu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yao tiba-tiba membuka mulutnya dan dengan cepat terbang ke depan Fuyu, menghalangi jalannya. Aku tidak bilang aku ingin bersama dengannya. Aku juga tidak ingin bersama dengannya. Tidak ada apa-apa di antara kita. Yao memandang Fuyu dan berkata dengan cemas. Saat kata-kata ini keluar, Lu An dan dua wanita di sampingnya tiba-tiba gemetar. Mereka memandang Yao dengan tidak percaya. Fuyu memandang Yao yang menghalangi jalannya. Melihat ekspresi Yao yang meronta dan memohon, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Saya tidak butuh amal, Fuyu dengan dingin berkata, saya juga tidak menginginkan hal-hal yang bukan milik saya. Dia yang memilih, bukan kamu. Tapi yang dia cintai adalah kamu. Yao dengan cemas berkata, kamu jelas tahu itu. Terus, Fuyu dengan dingin berkata, jika aku membiarkan dia pergi bersamaku, dia juga akan merasa bersalah terhadapmu dan yang lain. Saya berkata, saya tidak menginginkan hal-hal yang bukan milik saya. Setelah mengatakan itu, Fuyu menoleh untuk melihat Luan dan kedua wanita itu. Dia dengan tegas berkata, aku, Fuyu, tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi berhubungan dengan kalian semua. Tidak ada seorang pun yang datang ke wilayah Klan Fu untuk mencariku. Saya akan memberi perintah untuk membunuh siapapun dari orang-orang Anda yang masuk. Setelah mengatakan itu, Fuyu tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong Yao, yang menghalanginya, ke samping, dan keluar dari istana. Cahaya biru di langit menyala dan menghilang. Setelah menghilang, seluruh langit menjadi sunyi senyap. Ketiga wanita di istana berdiri di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua memandang Luan, tapi tidak tahu harus berkata apa. Wajah Luan pucat pasi. Dia sedang menekan emosinya yang bisa meledak kapan saja. Saat ini, dia seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Tinjunya terkepal erat, dan urat di lehernya menyembul. Saat ketiga wanita itu tidak tahu harus berkata apa, Luan terharu. Dia bergerak dan perlahan berjalan menuju pintu selangkah demi selangkah. Ketiga wanita itu kaget, Liu Yi segera berlari ke sisi Luan dan bertanya, mau ke mana? Melihat betapa prihatinnya ketiga wanita itu terhadapnya, Luan bahkan tidak bisa tersenyum. Dia hanya bisa menahan emosinya dan berkata dengan tegas, aku akan sendirian sebentar. Datanglah ke pulau Half Moon pada malam hari untuk mencariku. Tapi kamu, Liu Yi menjadi lebih cemas. Di mana kamu akan memberitahu kami? Saya baik-baik saja. Mata Luan dipenuhi rasa sakit, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk terdengar tenang. Dia berkata, Biarkan aku sendiri sebentar. Ketiga wanita itu tidak menghentikan Luan lagi. Mereka hanya bisa menyaksikan Luan berjalan menjauh selangkah demi selangkah dan akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Ketiga wanita itu tidak tahu harus berbuat apa. Menghadapi situasi yang tidak terduga, bahkan Liu Yi yang biasanya cerdas tidak tahu harus berbuat apa. Menetes. Air mata jatuh ke tanah. Tubuh si cantik yang dan Liu Yi bergetar. Mereka segera melihat ke arah Yao di samping mereka. Yao kecil, jangan menangis. Hati Liu Yi sakit. Dia memeluk bahu Yao dan menghiburnya. Tidak apa-apa. Ini semua salahku, Yao tidak bisa menghentikan air matanya. Mereka jatuh setetes demi setetes. Dia berkata dengan sedih, Jika bukan karena aku, ini tidak akan terjadi. Itu bukan salahmu. Liu Yi dengan cepat berkata, Jika bukan karena kamu, Luan mungkin tidak akan selamat. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu yang bersikeras membiarkan Luan menang, semua ini tidak akan terjadi. Dengan itu, mata Liu Yi menjadi merah. Air mata menggenang di matanya. Si cantik yang memandangi kedua wanita itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya juga kesakitan. Karena masalah ini pasti akan mempengaruhi dirinya. Meskipun dia senang tuannya tidak meninggalkan mereka dan bersama Fuyu, dia takut sikap Luan terhadap mereka akan berubah drastis. Liu Yi terus menghibur Yao, dan Yao menangis lama sekali. Setelah sekian lama, roh Yao yang berduka tidak dapat menahan pukulan seperti itu. Dia pingsan. Liu Yi dengan cepat menangkapnya. Setelah memastikan bahwa dia hanya pingsan, dia merasa lega. Dia membaringkannya di tempat tidur di tengah untuk membiarkannya beristirahat. Setelah menurunkannya, Liu Yi berbalik untuk melihat ke pintu. Dia melihat kecantikan yang berdiri di luar gerbang istana, memandang ke langit di kejauhan. Liu Yi berpikir sejenak. Kemudian, dia berjalan ke gerbang istana dan berdiri berdampingan dengan si cantik yang itu semua salahku. Liu Yi berkata. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Si cantik yang tidak memandang Liu Yi. Dia berkata, mari kita mengambil langkah demi langkah. Liu Yi menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Namun, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia memikirkan sesuatu. Dia bertanya pada si cantik yang, mengapa kakak perempuan dan Fuyu butuh waktu lama untuk tiba? Dia bukan anggota klan Fu. Dia keluar untuk melakukan sesuatu. Si cantik yang berkata, saya sedang menunggunya kembali. Saya tidak menyangka akan memakan waktu lama. Lalu, bisakah dia disembuhkan? Liu Yi ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Si cantik yang menarik napas ringan. Dia berkata, ketika dia mendengar berita itu, dia tidak membawa orang lain. Dia ikut dengan saya sendirian. Guru sangat penting baginya. Jika dia tidak percaya diri, saya rasa dia tidak akan membawa orang lain. Hati Liu Yi bergetar. Jika itu masalahnya, maka waktunya salah. Langit ditakdirkan untuk membawa malapetaka pada hari ini. 1107 Klan Hachiko, wilayah klan Fu. Fuyu kembali ke klan. Dia baru pergi sebentar, dan orang-orang yang pergi bersamanya untuk misi belum pergi. Melihat Fuyu muncul, semua orang membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Muda Klan. Fuyu tidak melihat orang-orang ini dan berjalan lurus ke depan. Pada saat ini, seorang tetua klan Fu datang ke depan Fuyu dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Klan, Li Wu Huo ada di sini. Fuyu tidak bereaksi apapun setelah mendengar ini dan terus berjalan ke depan. Dia berkata dengan dingin, usir dia keluar. Tetua itu memandang Tuan Klan Muda dengan heran. Tidak peduli apapun, Li Wu Huo tetaplah Tuan Muda Klan Li. Bagaimana dia bisa mengusirnya begitu saja? Sekarang klan Fu sudah bermusuhan dengan dua klan lainnya, mereka tidak mampu menyinggung Klan Li yang kuat. Tuan Muda Klan, dia sudah lama menunggumu di sini. Tetua itu buru-buru berkata, Bukankah sebaiknya kamu menemuinya dan menyuruhnya pergi? Namun, Fuyu tidak berhenti berjalan dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak bisa menyingkirkannya, suruh penjaga untuk mengusirnya. Tetua itu berdiri di tempat dan memandangi Tuan Klan Muda yang berjalan semakin jauh. Meskipun Tuan Klan Muda dulunya dingin, emosinya hari ini tampaknya agak terlalu besar. Fuyu langsung menuju pantai, dan tidak ada yang berani menghentikannya di sepanjang jalan. Saat dia hendak mencapai pantai, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi jalannya dan membuatnya berhenti. Siapa lagi selain Li Wu Huo? Klan Li adalah puncak dari angin. Meskipun Li Wu Huo mengakui bahwa kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Fuyu, dia sangat yakin dengan kecepatannya. Dia memandang Fuyu di depannya dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Aku datang mencarimu beberapa kali, tapi aku tidak dapat menemukanmu. Kali ini, aku akhirnya menemukanmu. Fuyu mengangkat kepalanya dan menatap Li Wu Huo dengan dingin. Li Wu Huo kaget dan seluruh tubuhnya gemetar. Gemuruh. Dalam sekejap, permukaan laut di luar pantai yang sudah bertahun-tahun tidak bergelombang, meledak. Gelombang mengerikan membumbung ke langit seolah-olah hendak menyatu dengan langit. Ledakan mengerikan tersebut menyebabkan binatang aneh yang terbang di langit menjerit dan melarikan diri dengan panik. Kekuatan ledakannya begitu besar bahkan permukaan laut yang menghubungkan pantai pun terdorong mundur beberapa ribu kaki. Dan tepat di depan Fuyu, Li Wu Huo melihat kekejauhan dengan kaget. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, jika dia tidak memahami batas angin, telapak tangan itu akan mendarat tepat di tubuhnya. Serangan telapak tangan yang tanpa ampun, jika mengenai, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah dan tidak dapat pulih. Fuyu benar-benar bergerak. Serangan telapak tangan ini telah membuat khawatir seluruh klan Fu. Kita harus tahu bahwa klan Fu memiliki hubungan dekat dengan air. Tidak ada yang akan menyerang air, dan tidak ada yang berani melakukannya. Satu-satunya orang yang berani melakukannya mungkin adalah Fuyu. Li Wu Huo memandang Fuyu dengan kaget. Dia bahkan buru-buru mundur beberapa langkah dan berteriak panik, Fuyu, apa yang kamu lakukan? Mendengar teriakan Li Wu Huo, Fuyu mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Dia berjalan ke pantai dan melompat ke menara. Dia duduk dan memeluk lututnya. Dia meringkuk menjadi bola kecil dan memandangi air laut di kejauhan yang terus mengalir kembali. Dia memeluk dirinya erat-erat dan jari rampingnya menggaruk betisnya hingga berdarah. Dia diam dan bahkan tidak berteriak untuk melampiaskan amarahnya. Saat ini, ada banyak anggota klanfu berkumpul di langit dan di tanah di luar pantai. Mereka semua memandangi pantai kosong di depan mereka dan air laut yang terus mengalir kembali. Kekuatan air lautnya begitu kuat hingga seolah-olah akan menelan seluruh pantai. Ada juga Fuyu yang sedang duduk sendirian di menara tinggi di tepi pantai. Mereka tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Tuan Muda mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di laut yang jauh, di terumbu karang yang sepi. Air laut terus menyapu karang dan suara gemericik air pun terdengar. Di atas karang, seseorang duduk dengan tenang dan tidak bergerak. Itu adalah Luan. Dia kembali ke laut dan sampai ke karang tempat dia pernah mendirikan gerbang api suci. Dia dikelilingi oleh air laut yang tak ada habisnya. Dia duduk di atas karang dan membiarkan air laut menerpa dirinya tanpa ada perlawanan. Dia menundukkan kepalanya, matanya, yang semula dalam dan penuh semangat, kini kosong. Dia meraih pergelangan kakinya dengan kedua tangannya. Di bawah kekuatannya, kakinya sudah kehilangan darah dan kulitnya pucat dan mati rasa. Ledakan. Air menghantamnya sepenuhnya, di kepala dan wajahnya. Pakaiannya sudah basah kuyuk, begitu pula rambutnya. Dia hanya duduk di sana seperti karang. Hatinya seperti karang. Itu sudah mati. Dia tahu kepribadian Fuyu. Setelah apa yang dikatakan Fuyu hari ini, dia benar-benar tidak ingin bertemu dengannya lagi. Sejak saat itu, keduanya tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Tidak ada kasih sayang, tidak ada keterikatan. Tak satupun dari mereka akan bertemu lagi. Tidak peduli bagaimana mereka berjalan di masa depan. Dia masih ingat cara Fuyu memandangnya sebelum dia pergi. Matanya yang berbintang telah benar-benar kehilangan cahayanya dan membunuhnya sepenuhnya. Luan merasa hidupnya telah berakhir. Yang disebut tujuan, yang disebut motivasi, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Bahkan sekarang, Luan tidak ingin melakukan apapun. Dia tidak mau berkultifasi. Dia hanya ingin duduk seperti ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Air laut terus membasahi tubuh Luan. Meskipun Luan tidak terluka dan tubuhnya berada pada puncaknya, dia tidak tahu mengapa kekuatannya semakin lemah. Tubuhnya semakin bergoyang saat air laut menerpa dirinya. Kekuatannya dengan cepat dilucuti dari tubuhnya. Apa yang disebut roda takdir dan apa yang disebut alam sepertinya semakin menjauh darinya. Dia bahkan merasa sekelilingnya semakin gelap. Langit sepertinya tiba-tiba menjadi gelap. Dan dalam kegelapan, dia tampak melihat jejak cahaya putih di depannya. Perasaan ini sama seperti saat dia dibunuh dan dikirim ke jalan kematian untuk menyelamatkan Hanya. Kegelapan dan titik cahaya putih semakin jelas, menariknya untuk bergerak maju sedikit demi sedikit. Celepuk. Air laut kembali menghantam karang, dan kali ini Luan langsung terhempas ke karang. Dia jatuh ke laut dan kehilangan kendali sepenuhnya. Dia membuka tangannya dan tenggelam ke laut sedikit demi sedikit. Cahaya di atas semakin mengecil. Kegelapan semakin tebal. Luan tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak membebaskan diri. Rasanya dia ingin terus tenggelam seperti ini. Dia tenggelam semakin dalam. Kekuatannya semakin lemah. Cahaya terakhir di matanya perlahan menghilang. Di permukaan laut, ombak masih menerpa karang seolah tidak terjadi apa-apa di dunia ini. Setelah sepuluh napas. Bang. Permukaan laut pecah. Sosok Luan bergegas keluar dari laut dan berdiri di atas karang. Dia basah kuyuk. Air laut mengalir ke tubuhnya seperti sungai. Ekspresinya serius. Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah kehilangan Fuyu, satu-satunya hal yang bisa membuatnya tetap hidup adalah balas dendam. Dia belum membalaskan dendam ibunya. Dia tidak bisa mati. Ada juga janjinya kepada tuannya. Dia berjanji kepada tuannya bahwa dia akan menyelamatkan seseorang. Meskipun dia tidak lagi memiliki keterikatan pada kehidupan, dia tidak bisa mati sebelum kedua hal ini selesai. Ada juga janji dan tanggung jawabnya. Dia tidak mungkin egois. Dia tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia memandangi laut tak berbatas di sekelilingnya. Matanya kembali bersinar. Namun, pancaran cahaya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Jika pancaran sebelumnya adalah pancaran penuh harapan, pancaran saat ini hanyalah keheningan yang mematikan. Tatapan ini seperti matanya setelah memasuki alam dewa iblis. Hanya saja tidak ada warna merah di dalamnya. Luan akhirnya mengerti arti dari ungkapan, kesedihan yang besar tidak ada air mata, dan kesedihan yang luar biasa menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kehilangan Fuyu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melampiaskannya. Luan menarik napas dalam-dalam lagi. Dia membuka pintu api suci dan meninggalkan laut. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Senja. Pulau Half Moon, halaman tepi pantai. Ada empat orang yang duduk di dalam rumah. Mereka adalah Luan, si cantik Yang, Liu Yi, dan Yao Yao. Yao Yao terbangun setelah tidak sadarkan diri selama dua jam. Dia baru tenang setelah dibombardir oleh Liu Yi sepanjang sore. Setelah mendengar kata-kata Luan, ketiga wanita itu berkumpul setelah malam tiba. Mereka datang seolah-olah sedang menunggu keputusan Luan. Ketiga wanita itu memandang Luan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Luan memandang Yao Yao di bawah cahaya lilin dan akhirnya berbicara. Aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Suara Luan begitu tenang sehingga tidak ada yang bisa mendengar emosi apapun. Dia berkata, Aku akan pergi ke Sengoku untuk melamar dan meminta guru abadi untuk menikahkanmu denganku. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Yao Yao gemetar. Dia menundukkan kepalanya dan matanya menjadi merah. Meskipun dia tahu bahwa Luan tidak punya pilihan lain, dia tetap bermimpi bahwa Luan akan menikahinya. Liu Yi menghiburnya di sore hari. Liu Yi berkata bahwa Luan pasti akan menikahinya berdasarkan karakternya. Dia menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berpikir dan menerimanya terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, Luan secara alami akan menerimanya dan kenyataan ini. Pria dan wanita harus menikah ketika mereka besar nanti. Tidak terkecuali Luan. Liu Yi menyentuh Yao Yao dengan lembut. Yao Yao kembali sadar. Dia mendonga tapi tidak berani menatap mata Luan. Dia berkata, Oke. Seribu seratus delapan. Jika Luan mengatakan sesuatu, dia pasti akan melakukannya. Ini berarti Yao ditakdirkan menjadi istri Luan. Dan dia akan menjadi yang pertama baginya. Si cantik yang dan Liu Yi memandang Yao Yao, mata mereka dipenuhi rasa iri. Yao Yao juga sangat senang. Namun, tidak mudah untuk membuat orang tuanya menyetujui pernikahannya dengan Luan. Latar belakang Luan terlalu berbeda. Selanjutnya, klan Hachiko mengincar Sengoku dengan iri. Juga, Ki diam-diam menentang Sengoku. Saat ini, orang tuanya mungkin tidak bersedia menjodohkannya dengan Luan. Liu Yi juga menyebutkan hal ini pada sore hari. Namun, saran Liu Yi adalah untuk tidak menunda lebih lama lagi. Mereka harus melakukannya sesegera mungkin. Setelah keduanya menikah, apa yang telah dilakukan tidak bisa dibatalkan. Tidak akan ada lagi kekhawatiran. Setelah membicarakan masalah ini dengan Yao Yao, Luan memandang si cantik yang dan berkata, jangan khawatir. Bahkan tanpa bantuan klan Fu, aku pasti akan membalaskan dendamu. Si cantik yang mengangguk ringan. Namun, ada beberapa kata di ujung lidahnya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Hanya itu yang ingin saya katakan. Luan memandang mereka bertiga dan berkata, jika tidak ada yang lain, kalian bisa kembali. Di sini tidak aman. Mendengar perkataan Luan, mereka bertiga saling memandang dan hanya bisa bangkit dan pergi. Luan bahkan tidak mengirim mereka pergi. Mereka bertiga berjalan kesusunan teleportasi beauty yang di halaman. Segera, cahaya itu menghilang. Namun, tiga napas kemudian, sesosok tubuh muncul di pintu. Itu tidak lain adalah Liu Yi. Di bawah cahaya lilin, sosok Liu Yi disinai dengan anggun. Dia berdiri di depan pintu dan memandang Luan, yang sedang duduk, dan bertanya, bisakah kita berbicara secara pribadi. Luan memandang Liu Yi dan mengangguk ringan. Liu Yi masuk ke kamar dan duduk di kursi di sebelah Luan. Dia memandang Luan dan berkata dengan tenang, aku tahu kamu pasti membenciku. Luan memandang Liu Yi. Mata mereka bertemu, tapi Luan tidak mengatakan apa-apa. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia memiliki keluhan tentang Liu Yi. Melihat sikap Luan, Liu Yi tidak terkejut. Dia hanya berkata dengan lembut, selama kamu bisa melampiaskan amarahmu, aku akan melakukan apa saja. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku merasa benci padamu, aku tidak merasa banyak, apalagi membencimu. Orang yang paling aku benci adalah diriku sendiri. Benar, Luan memang membencinya. Jika dia lebih pintar selama pertempuran, jika dia tidak bergegas ke laut untuk mendapatkan batu bulan merah gunung ikan, jika dia telah menghancurkan alam dewa iblis sedikit lebih awal, mungkin dia tidak perlu datang ke sana. Titik ini. Dia terlalu serakah. Dia ingin membunuh orang, tapi dia juga ingin mendapatkan batu bulan merah gunung ikan. Kekuatannya tidak cukup, yang menyebabkan situasinya saat ini. Melihat Luan, Liu Yi merasakan sakit di hatinya, tetapi dia tetap berkata, meskipun ada beberapa kata yang tidak dapat kamu dengarkan sekarang, saya tetap ingin mengucapkannya. Luan memandang Liu Yi dan berkata, katakan saja. Kamu dan Fuyu sudah berakhir. Liu Yi menatap wajah kaku Luan dan berkata, tidak peduli apa, inilah kebenarannya. Karena tidak mungkin antara Anda dan dia, mengapa Anda tidak bisa melepaskannya dan menerima orang lain di sekitar Anda? Si cantik Yang, Liu Lan, Yang Mu, Kong Yan, mereka semua adalah orang-orang yang akan melakukan apapun untukmu. Mereka selalu berada di sisi Anda, hanya menunggu Anda mengucapkan kata-kata tersebut, dan mereka bersedia menikah dengan Anda. Liu Yi berkata, kamu kehilangan Fuyu, tetapi kamu bisa mendapatkan cinta lebih banyak orang. Mendengarkan kata-kata Liu Yi, alis Luan menjadi semakin rapat, dan wajahnya hampir pucat. Namun di bawah wajah Luan, Liu Yi menekan rasa takut di hatinya dan selesai berbicara. Luan dan Liu Yi saling memandang. Di bawah tatapan Luan, hati Liu Yi menjadi sangat bingung. Dia tahu bahwa Luan baru saja kehilangan Fuyu, dan terlalu berlebihan baginya untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi dia juga tahu bahwa saat ini, Luan mungkin benar-benar memikirkan dan menerima masalah ini. Setelah sekian lama, Luan akhirnya mengendurkan alisnya, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku akan mempertimbangkan kata-katamu. Mendengar kata-kata Luan, hati Liu Yi merasa senang. Akhirnya, para wanita ini dan Luan berhasil mengambil langkah pertama. Melihat Luan, Liu Yi berpikir sejenak dan bertanya, jika tidak ada masalah dengan Sengoku, kapan kamu akan menikahi Yao kecil? Aku tidak tahu. Luan menunduk, seolah dia tidak pernah memikirkannya dan tidak mau memikirkannya. Secepat mungkin, Liu Yi memandang Luan dan berkata, jangan biarkan Yao kecil menunggu terlalu lama. Dia juga seorang gadis yang diberkati oleh surga, dan tidak boleh disakiti. Tubuh Luan bergetar, dan dia akhirnya menganggup dan berkata, oke. Liu Yi tahu bahwa dia sudah cukup banyak bicara. Dia berdiri dan berkata kepada Luan di bawah cahaya lilin, saya tahu suasana hatimu sedang buruk. Jangan terlalu banyak berpikir dan jangan berkultivasi selama beberapa hari ke depan. Santai dulu. Jika Anda butuh sesuatu, mintalah Bian King Liu untuk mencari saya. Luan menganggup lagi dan menjawab, oke. Liu Yi memandang Luan yang sedang duduk di kursi dengan lelah. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan berbalik untuk pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian. Pulau setengah bulan. Dari tujuh hari, Luan tidak berkultivasi atau beristirahat selama tiga hari pertama. Dia hanya duduk di kursi di rumah seolah-olah dia ketakutan. Dia tidak bergerak, mengatakan apapun, atau melakukan apapun. Bian King Liu, Chu Yue, dan Su Yunyan datang mencari Luan dalam tiga hari, tapi Luan tidak mengatakan apapun kepada mereka. Melihat penampilan Luan, mereka bertiga tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi pada Luan. Pada hari keempat, Luan tiba-tiba mulai berkultivasi. Dia bahkan lebih pekerja keras dari sebelumnya. Pikirannya dipenuhi dengan kultivasi, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Pada hari ke-8, formasi teleportasi muncul di halaman rumahnya. Tidak ada yang datang mengganggunya dalam tujuh hari. Ini adalah orang pertama. Luan berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Dia bisa merasakan bahwa orang di halaman itu tidak lain adalah Yao Yao. Dia berdiri dan berjalan ke pintu. Dia keluar rumah untuk menyambut Yao Yao. Wajahnya tidak lagi terlihat putus asa dan putus asa seperti tujuh hari yang lalu. Dia telah kembali normal sepenuhnya, terutama di depan Yao Yao. Liu Yi benar. Yao Yao adalah gadis yang baik dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia tidak bisa menyakitinya. Mengapa kamu di sini? Luan memandang Yao Yao dan bertanya dengan lembut. Aku, Yao Yao memandang Luan. Dulu, dia masih berani berbicara di depan Luan, bahkan berani mencium Luan di Danau Surgawi. Sekarang, dia sangat pemalu. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak apa-apa. Suara Luan menjadi lebih lembut, dan dia bahkan menunjukkan senyuman. Melihat penampilan Luan, Yao Yao sedikit lega. Dia berkata, sebenarnya, aku ingin memberitahumu bahwa orangtuaku telah menyetujui pernikahan kita. Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Dia memandang Yao Yao dengan heran. Dia tidak pernah menyangka Yao Yao akan membawa berita seperti itu. Mengapa Semoku begitu mudah menyetujui masalah ini? Secara logika, dia adalah duri di mata kedua klan. Kali ini, dia benar-benar memutuskan hubungan dengan klan Fu dan kehilangan perlindungannya. Mengapa mereka masih bersedia menikahkan putri mereka dengannya? Melihat ekspresi kaget Luan, Yao Yao panik. Dia buru-buru berkata, bukankah ini terlalu cepat? Aku bisa menikah sebentar lagi. Tidak apa-apa. Melihat ekspresi bingung Yao Yao, hati Luan bergetar. Dia menarik nafas dalam-dalam. Karena sudah diputuskan, apa bedanya jika dilakukan lebih awal atau lebih lambat? Namun, melihat Yao Yao, pikiran Luan dipenuhi dengan sosok Fuyu. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat ini, dia tiba-tiba merasa ingin menangis. Sungguh, dia sangat ingin menangis. Matanya langsung memerah. Ketika Fuyu benar-benar memutuskan hubungan dengannya, dia tidak menangis. Namun, dia benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Menetes. Tetesan air mata jatuh ke tanah. Hal ini membuat Yao Yao semakin bingung. Namun, dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa melihat Luan menangis. Luan menangis sangat lama. Dia berjongkok di tanah dan membenamkan kepalanya di lutut. Itu seperti saat dia masih menjadi budak dan diintimidasi. Dia diam-diam menangis sendirian. Akhirnya, setelah sekian lama, Luan akhirnya berdiri. Dia menyeka air matanya, dan kemudian senyuman lebar muncul di wajahnya. Saya baik-baik saja. Luan memandang Yao Yao yang mengkhawatirkannya dan berkata sambil tersenyum, Aku senang. Melihat ekspresi Luan, Yao Yao akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata, Lalu, Kapan kita akan pergi ke Sengoku? Luan melihat ekspresi penuh harap Yao Yao. Dia menyeka tetes air mata terakhir di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi sekarang. 1109. Sesaat kemudian, di Sengoku. Gerbang alam ilahi terbuka. Ini adalah pertama kalinya Luan memasuki Sengoku setelah sekian lama. Melihat pemandangan yang masih seperti negeri dongeng, mata Luan tidak goyah. Hatinya terasa seperti mati, dan tidak ada cahaya di matanya. Meski ia masih bisa tersenyum kepada orang lain dan berbicara dengan orang lain seperti sebelumnya, namun kekosongan dan kesepian yang terpancar dari lubuk hatinya tak bisa disembunyikan sama sekali. Dia berjalan di samping Yao, dan di bawah tatapan orang-orang Sengoku di sekitarnya, dia berjalan menuju kediaman guru ilahi. Setelah sekian lama, akhirnya dia sampai di depan halaman. Di samping meja batu di halaman, Yuan dan Jun sama-sama duduk di kursi batu, seolah menunggu kedatangan Luan. Jika ini terjadi sebelumnya, Luan mungkin tidak akan berani bertemu dengan kedua orang ini, atau mungkin dia akan merasa bersalah. Namun kini, dia masih tidak merasakan apapun di hatinya, dan langsung berjalan menghampiri mereka berdua. Guru, guru ilahi, Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan lembut. Yuan dan Jun memandangi putri mereka dan Luan yang berdiri di depan mereka, terutama pada tubuh Luan, dan hati mereka dipenuhi dengan kesedihan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak kejadian terakhir. Pada awalnya, mereka sangat membenci Luan. Jika bukan karena Luan, negara-negara berperang tidak akan mengalami keadaan seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, mereka juga memahami banyak hal. Beberapa hal tidak terjadi karena Luan, tetapi karena cepat atau lambat semuanya akan menjadi seperti ini. Pada akhirnya klan Hachiko tidak akan mentolerir keberadaan Sengoku di dunia ini. Itu hanya masalah waktu saja. Di bawah penindasan klan Hachiko, Sengoku tidak memiliki kesempatan untuk berkembang selama lebih dari 10 ribu tahun. Yang ada hanya orang-orang ini, dan masih belum ada kemajuan. Setelah kejadian sebelumnya, penindasan klan Hachiko terhadap Sengoku menjadi semakin parah. Kemungkinan besar Sengoku tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ini juga alasan mengapa Yuan setuju untuk membiarkan putrinya bersama Luan. Pertama, Sengoku tidak tahu berapa lama hal itu akan berlangsung, dan dia tidak ingin menunda kebahagiaan putrinya. Kedua, Sengoku tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan klan Hachiko, tapi mungkin Luan bisa. Meskipun Luan masih sangat lemah sekarang, selama dia punya waktu, dia mungkin bisa berkembang ke titik yang dinanti-nantikan orang. Silakan duduk, kata Yuan sambil menatap putrinya dan Luan. Yao duduk, tapi Luan tidak. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Guru ilahi, Junior ini ada di sini untuk melamarmu. Aku mohon padamu untuk menjodohkan Yao denganku. Begitu dia mengatakan ini, Yao yang baru saja duduk tiba-tiba gemetar. Dia berdiri lagi dan berdiri di samping Luan. Yuan dan Jun memandang mereka berdua, lalu saling memandang. Jun menganggup lembut dan berkata pada keduanya, kami tidak akan keberatan dengan pernikahan kalian. Yao kecil adalah putri Sengoku. Pernikahannya harus diatur dengan baik. Iya. Yuan menganggup dan berkata, bahkan jika Sengoku sedang menurun sekarang, semua orang pasti tahu tentang pernikahan Yao kecil. Jika waktunya tiba, saya akan mengundang orang-orang dari semua sekte besar untuk menghadiri pernikahan tersebut. Namun sebelum itu, Anda harus mempersiapkan hadiah pertunangannya. Anda tidak boleh membiarkan orang lain melihat Anda sebagai lelucon. Hati Luan sakit saat mendengar ini. Biar seluruh dunia tahu. Dia menarik napas ringan, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, Iya. Ayah, saat ini, Yao tiba-tiba berkata, saya tidak ingin membuat keributan sebesar itu. Saya hanya ingin mengadakan jamuan makan bersama keluarga saya. Kami akan bahagia dan tidak ingin orang lain berpartisipasi. Bagaimana itu bisa terjadi? Yuan mengerutkan kening dan berkata, Tidak peduli apa, kamu adalah putri semoku. Tidakkah orang lain akan melihatmu sebagai lelucon jika kamu melakukan ini? Tapi, aku sangat tidak menyukai lingkungan yang bising seperti ini. Yao memohon, aku hanya ingin melangsungkan pernikahan dengan anning. Tidak perlu dipublikasikan. Beritahu kami saja. Ketika Luan mendengar ini, dia menoleh ke arah Yao dengan heran. Pernikahan adalah hari yang dinantikan oleh seluruh wanita di dunia. Tidak ada wanita yang tidak ingin menikah secara megah. Yao adalah putri semoku. Alasan kenapa dia bisa mengatakan hal seperti ini sangat sederhana. Untuk dia. Dia tahu rasa sakit di hatinya, jadi dia tidak ingin masalah ini dipublikasikan. Tidak hanya itu, jika pernikahan Luan dan Yao dipublikasikan dan diketahui semua orang, ditambah dengan latar belakang khusus Luan, dia pasti akan dibenci oleh klan Chu dan Jiang. Meskipun klan Chu dan Jiang tidak dapat melakukan apapun terhadap klan Fu, mereka dapat melakukan sesuatu terhadap semoku. Demi keselamatan Luan dan keselamatan semoku, masalah ini tidak dapat diketahui oleh lebih banyak orang. Semakin lama ditemukan, semakin baik. Yuan dan Jun menatap mata putri mereka yang penuh tekat. Mereka berdua adalah orang-orang yang berpengalaman. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang dipikirkan putri mereka. Melihat putri mereka, mereka hanya bisa merasakan sakit hati. Untuk menikahi Luan, putri mereka telah melobi mereka selama tujuh hari. Mereka juga tahu bahwa Luan memiliki banyak wanita di sekitarnya. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka pasti tidak akan rela membiarkan putrinya menikah dengan orang seperti itu. Namun begitu banyak waktu telah berlalu, dan mereka perlahan-lahan mulai terbiasa. Selama putri mereka bahagia, mereka akan membiarkannya memutuskan sendiri. Lupakan, Yuan melambaikan tangannya, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Dia berkata, lakukan apapun yang kamu mau. Mendengar perkataan ayahnya, mata Yao memerah. Dia berjalan ke arah Yuan dan berkata, ayah, jangan sedih. Apa yang membuat kita tidak bahagia? Selama kamu bahagia, aku pun bahagia. Yuan memandang putrinya dan berkata dengan penuh kasih sayang. Dia kemudian berbalik untuk melihat Luan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak meminta banyak dari Anda. Jangan mengecewakan putri saya. Iya, Luan menganggup dan berkata, Junior ini akan mengingatnya. Jun memandang mereka bertiga. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Apapun yang terjadi, masalah ini telah diselesaikan. Dia berkata, kapan kalian berdua berencana menikah? Luan terdiam. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Saat ini, Yao membuka mulutnya dan berkata, tidak ada waktu seperti sekarang. Saya ingin melakukannya hari ini. Hari ini, Jun tercengang. Dia menatap putrinya dengan kaget. Bukan hanya dia, Yuan dan Luan juga memandang Yao. Mereka tidak menyangka putri mereka akan begitu cemas. Melihat mereka bertiga, wajah Yao sedikit merah. Kenyataannya, ini bukanlah keputusannya. Itulah yang mereka katakan. Dalam tujuh hari ini, para wanita di keluarga itu juga berdiskusi banyak hal dengannya. Mereka semua sangat mengenal Luan. Jika Luan memilih tanggalnya, Luan mungkin akan mendorongnya sejauh 100 ribu mil atau tidak memilih sama sekali. Luan jelas tidak mau menerima pernikahan ini, jadi dia bersikap pasif. Yao ingin lebih proaktif. Tidak ada waktu seperti saat ini. Ini adalah cara terbaik. Tidak perlu menunggu hal-hal seperti pernikahan. Bagaimanapun, waktu tidak menunggu siapapun. Malam yang panjang penuh dengan mimpi. Apapun bisa terjadi. Yao memandang Luan. Luan juga memandangnya. Akhirnya, dia mengangguk lembut dan berkata, Oke. Yao akhirnya tersenyum bahagia, dan berkata pada orang tuanya, Ada banyak mata di alam abadi. Saya ingin membiarkan ayah, ibu, dan kedua kakak laki-laki saya meninggalkan alam abadi, dan mengadakan pernikahan di tempat teman saya. Saya hanya membutuhkan kalian berdua dan teman saya untuk memberikan kesaksian. Yuan dan Jun memandangi putri mereka. Meski ingin menolak, mereka menarik kembali semua perkataan mereka saat melihat kebahagiaan di mata putri mereka. Selama putri mereka bahagia, mereka tidak peduli pada apapun. Oke, Jun berkata, Aku akan menelpon mereka. Kita akan pergi bersama. Oke, Yao mengangguk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Malam itu, pavilion orang suci surgawi. Tidak ada yang pergi ke kota Danau Ungu. Lagi pula, ada berbagai macam orang di sana. Kemungkinan besar ada mata-mata di sana. Sebagai perbandingan, pavilion orang suci surgawi jauh lebih aman. Karena guru ilahi dan permaisuri ilahi ada di sini secara pribadi, setiap orang tentu saja harus memperlakukan mereka dengan hati-hati. Meskipun semoku tidak dapat dibandingkan dengan klan Hachiko, klan ini lebih kuat dari 15 sekte dan 16 klan. Dua saudara laki-laki Yao, Chen dan King, juga ada di sini. Pada awalnya, Chen tidak mau, tetapi atas perintah Yuan dan Jun, dia tidak melakukan apapun. Adapun King, dia sudah lama berada di kota Danau Ungu. Atau lebih tepatnya, dia sudah lama menyukai kecantikan Yang. Orang lain mungkin tidak memahami perasaan adiknya, tapi dia merasakan hal yang sama. Sedangkan untuk keluarga, si cantik Yang, Yang Mu, Liu Yi, Liu Lan, dan Suanger semuanya ada di sini. Selain Kong Yan, semua orang ada di sini. Mereka semua menyukai Luan dan ingin menikahi Luan. Namun, tidak ada yang menyangka Yao akan menjadi yang pertama. Karena jumlah orangnya tidak banyak, jamuan makan sudah cukup untuk semua orang duduk. Meskipun aula utama pavilion orang suci surgawi dihiasi dengan lentera dan sepanduk berwarna, suasananya agak tenang. Untungnya, Liu Yi ada di sini. Meski jumlah orangnya tidak banyak, mereka tidak boleh melewatkan satu segmen pun. Semua orang bergiliran bersulang untuk pengantin baru. Luan meminumnya satu per satu. Bahkan Yao, yang tidak pernah minum, melakukan hal yang sama. Keduanya sangat kuat. Tentu saja, mereka tidak akan mabuk karena anggur biasa. Perjamuan itu berlangsung hampir empat jam. Setelah itu, orang-orang dari Sengoku pergi. Hanya pengantin baru dan anggota keluarganya yang tersisa. Liu Yi memandang mereka berdua. Dia berjalan ke sisi Luan dan berkata dengan lembut, sisa waktu adalah milikmu. Satu malam di kamar pengantin bernilai seribu emas. Jangan mengecewakan Yao kecil. Luan melirik Liu Yi. Pada akhirnya, dia menganggup dan menolek ke arah Yao. Yao juga sedang menatapnya. Bahkan hingga saat ini, keduanya masih menjaga jarak. Seolah-olah jarak antara mereka tidak memendek sama sekali. Ayo kembali ke pulau Half Moon, kata Luan lembut. Tubuh halus Yao bergetar. Dia menatap mata Luan dan mengangguk. Seribu seratus sepuluh. Keesokan harinya, dini hari. Luan sudah lama tidak tidur. Selain saat dia tidak sadarkan diri, dia tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Sebulan, atau beberapa bulan. Sinar matahari melewati kelopak matanya, menyebabkan matanya sakit. Dia ingin mengangkat tangannya untuk menghalangi cahaya, tetapi ternyata tangannya sedang ditekan. Dia menoleh, dan melihat Yao Yao terbaring di pelukannya tanpa satupun benda apapun padanya. Melihat wajah cantik Yao Yao yang tertidur, dia tahu bahwa gadis seperti Yao Yao pasti akan menjadi incaran banyak orang. Bisa menikahinya adalah sesuatu yang didambakan banyak orang. Tadi malam, dia benar-benar menjadi miliknya. Melihat Yao Yao tidur nyenyak, Luan tidak menarik tangannya, tapi terus berbaring di sana. Dia melihat ke langit-langit, dan mencoba yang terbaik untuk menerima kenyataan ini. Meskipun tidak mungkin baginya untuk melepaskan Fuyu di dalam hatinya, dia tidak ingin menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Menerima situasinya saat ini, mungkin merupakan pilihan terbaik yang bisa dia buat. Setelah sekian lama, tubuh Yao Yao bergerak dengan lembut, dan dia perlahan membuka matanya. Dia mendapati dirinya terbaring telanjang di pelukan Luan, dan mereka berdua tidak mengenakan apapun. Memikirkan kejadian tadi malam, wajahnya langsung memerah. Luan tahu bahwa Yao Yao telah bangun, dan dengan lembut menepuk punggungnya, dan berkata, sudah waktunya untuk bangun. Wajah Yao Yao menjadi semakin merah, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, N. Luan mengangkat selimutnya, dan sinar matahari menyinari mereka berdua. Setelah Luan selesai berpakaian, dia membantu Yao Yao mengenakan pakaiannya. Namun, setelah tadi malam, bahkan gerakan Yao Yao pun sedikit merepotkan. Meskipun dia pemalu, dia hanya bisa membiarkan Luan membantunya berpakaian sedikit demi sedikit. Setelah berpakaian, Yao Yao duduk di samping tempat tidur, sementara Luan setengah berjongkok di depannya. Mereka berdua saling memandang, dan Luan menarik nafas dengan ringan, dan dengan lembut berkata, Kamu adalah istriku, beri aku waktu, dan aku akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mendengar perkataan Luan, mata Yao Yao langsung memerah. Ini adalah pertama kalinya Luan mengucapkan kata, Istri, dan itu seketika menyebabkan jarak di antara mereka berdua menghilang. Yao melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Luan tersenyum dan memeluknya, menepuk punggungnya dengan lembut. Begitu saja, keduanya menikmati kebersamaan satu sama lain sampai seberkas cahaya muncul di halaman. Keduanya berpisah, tidak perlu mencari tahu siapa yang telah datang. Keduanya saling berpandangan, hanya untuk melihat wajah Yao menjadi semakin merah. Ayo keluar, kata Luan. Yao Yao menganggup malu-malu, dan Luan memegang tangannya saat mereka berjalan menuju pintu. Mendorong pintu hingga terbuka, mereka berdua keluar untuk menyambut orang-orang yang masuk. Orang-orang yang datang tak lain adalah anggota keluarganya. Melihat keduanya, mereka tahu bahwa keduanya telah melakukan akta suami istri. Liu Yi berjalan ke sisi Yao, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Haruskah kami tidak memanggilmu adik perempuan Xiao Yao di masa depan, melainkan kakak perempuan Xiao Yao? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yao menjadi semakin merah. Dia tidak tahu bagaimana membantah Liu Yi. Setelah mengobrol dan tertawa sebentar, si cantik yang memandang mereka berdua dan bertanya, apa rencana kalian berdua selanjutnya? Yao Yao bingung. Ayah dan ibu bilang aku tidak perlu mengkhawatirkan sengoku. Aku akan pergi kemanapun suamiku pergi. Gadis-gadis itu menganggup dan memandang Luan, menunggu jawaban Luan. Saya masih dalam bahaya. Luan berkata dengan tenang. Aku masih belum bisa kembali ke delapan benua kuno. Sama seperti sebelumnya, kalian akan tinggal di benua sementara dia dan aku akan hidup di lautan. Saya akan terus melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya tidak akan menyerah. Mendengar perkataan Luan, semua wanita menganggup mengerti. Tidak lama kemudian, mereka semua pergi satu demi satu, hanya menyisakan Luan dan Yao. Karena mereka adalah suami istri, mereka harus melakukan semuanya bersama-sama. Tak hanya itu, suami istri merupakan orang yang paling mesra. Luan memberitahu mereka semua rahasianya, termasuk ketiga roda takdirnya dan fakta bahwa dia dulunya adalah seorang budak. Dia tidak menahan apapun. Hal ini menjadikan Yao orang kedua yang mengetahui semua rahasia Luan. Mendengarkan Luan, Yao Yao tahu bahwa Luan pernah mengalami hal seperti ini ketika dia masih kecil. Meskipun Luan membicarakannya dengan santai, dia sangat tertekan hingga dia ingin menangis. Luan duduk di sebelahnya, tapi dia masih khawatir. Setelah mengetahui segalanya tentang Luan, Yao Yao pun bercerita tentang dirinya, termasuk mantan pacarnya. Luan tahu bahwa dia melarikan diri dari rumah karena pria lain. Namun, pria ini telah mencampakkannya. Dia bingung dan datang ke kapal di kota Laut Selatan. Begitulah cara dia bertemu Luan. Menurut Yao Yao, dia bertemu pria ini ketika dia meninggalkan Sengoku untuk bermain. Saat itu, dia masih muda dan baru saja jatuh cinta. Semua orang di Sengoku menghormatinya. Pria inilah yang pertama kali melakukan kontak dekat dengannya dan berani berbicara serta tertawa dengannya. Dia sangat senang. Di bawah kata-kata berbunga-bunga, dia jatuh cinta padanya. Karena dia menyukainya, Yao Yao membawanya kembali ke Sengoku. Ketika pria ini mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan yang begitu besar di belakangnya, dia semakin ingin menikahinya. Namun, Yuan tidak setuju. Dia mengira pria ini memiliki niat jahat dan selalu ingin mengusirnya keluar dari Sengoku. Setelah pria ini mengetahui bahwa masalah ini tidak akan berhasil, dia mendorong Yao Yao untuk membiarkannya mengembangkan teknik abadi. Pria ini berkata bahwa dia ingin kawin lari dengan Yao Yao. Namun, dia bukan seorang Tao dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Yao Yao. Jika dia bisa mempelajari teknik abadi, dia akan bisa melindungi Yao Yao. Oleh karena itu, Yao Yao membawanya ke kolam surgawi untuk mengubah tubuhnya. Luan juga telah berubah. Pria ini juga telah berhasil diubah. Namun, dia hanyalah orang yang paling biasa. Setelah mendapatkan energi abadi, pria ini meminta Yao Yao untuk mencuri beberapa buku tentang teknik abadi. Lalu, dia kawin lari dengan Yao Yao. Namun, dia sangat jelas dalam hatinya bahwa jika dia benar-benar kawin lari dengan Yao, atau mengambil alih tubuh Yao, bahkan jika mereka mengejarnya sampai ke ujung domain abadi, mereka akan tetap menemukannya dan membunuhnya. Karena itu, dia berhasil mengguncang Yao di tengah jalan. Setelah terlempar, Yao Yao menjadi linglung. Dia tiba di kota Nanhai dalam keadaan linglung. Dia memasuki kapal dan bertemu dengan Luan. Setelah mendengarkan Yao Yao, Luan mengerutkan kening dan bertanya, siapa nama pria ini? Tuan Mudasu, kata Yao Yao. Kerutan di dahil Luan semakin dalam. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Namun, karena Yao Yao telah menjadi istrinya, jika dia dapat menemukan orang ini lagi, dia tentu tidak akan membiarkannya pergi. Setelah mengobrol lama, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Yao Yao, saya akan berkultivasi sebentar lagi. Tunggu saya di rumah. Tidak, Yao Yao kaget setelah mendengar ini. Dia dengan cepat berkata, saya ingin pergi bersama Anda. Melihat ekspresi gugup Yao Yao, Luan terkejut. Dia tahu bahwa dia mungkin khawatir dia akan pergi. Dia menganggup dan berkata, baiklah. Yao Yao tersenyum bahagia. Dia segera berdiri dan mengikuti di samping Luan. Setengah jam kemudian, di atas laut. Keduanya sekali lagi menemukan pulau yang lebih aman. Ini adalah pertama kalinya Yao Yao terbang di atas lautan dalam waktu yang lama. Itu juga memungkinkannya untuk merasakan betapa luasnya lautan. Setelah mereka berdua memasuki hutan pegunungan, Luan membuat gua di gunung sesuai dengan kebiasaannya. Dia siap bercocok tanam di gunung. Yao Yao menemaninya di dalam gua. Gua itu sangat besar, dan Luan duduk di tengahnya. Yao Yao duduk di sudut. Luan duduk bersila di tanah. Namun, dia tidak segera memasuki kondisi kultivasi. Sebaliknya, dia mulai merenung. Faktanya, sejak dia jatuh ke dalam jurang alam Dewa Iblis delapan hari yang lalu, dia tidak pernah memikirkan secara serius apa yang terjadi saat itu. Sekarang dia memikirkannya, apakah itu pertempuran pada hari itu atau tenggelamnya kapal berikutnya, semuanya sangat mencerahkan baginya. Membuka batas alam Dewa Iblis bisa membuatnya mendapatkan lebih banyak kekuatan. Pada akhirnya, ketika dia akan sepenuhnya diselimuti oleh niat membunuh, dia menjatuhkan dirinya sendiri, menyebabkan divine sense-nya tenggelam. Dengan kata lain, selama dia bisa memahami waktu dan mengukur dengan baik, dia bisa sepenuhnya membuka batas setelah memasuki alam Dewa Iblis. Ini akan memungkinkan dia memperoleh kekuatan ledakan yang lebih besar dalam waktu singkat. Ini cukup untuk menjadi kartu truth terhebatnya. Tidak hanya itu, setelah membuka batasnya, Luan menemukan bahwa wilayah kekuasaannya juga meningkat secara signifikan. Hanya kali ini saja, Luan merasa kekuatannya meningkat cukup banyak. Awalnya, dia berencana membutuhkan waktu lima bulan untuk menerobos ke tahap akhir level enam. Dia takut waktunya dipersingkat setengah bulan. Sudah tiga bulan sepuluh hari sejak dia memasuki tahap tengah level enam. Jika dia bisa memasuki kondisi kultivasi itu lagi, dia bahkan merasa bisa mencapai tahap akhir level enam dalam waktu empat bulan. Namun, membuka batas dan memasuki kondisi budidaya yang lebih dalam sangatlah berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam jurang. Begitu dia jatuh ke dalam jurang, dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Luan tiba-tiba menoleh untuk melihat istrinya. Jika Yao Yao bisa membantunya dalam kultivasinya, dengan mengandalkan jiwa alam abadi miliknya, dia bisa sangat mengurangi bahaya ini. Terima kasih telah menonton!